Jauh di dalam gurun. Angin menderu-deru, dan pasir memenuhi langit. Di dalam benda suci spasial, di Aola, Mu Tianyang dan Yan Senhou duduk berhadapan. Mu Qing berdiri dengan hormat di samping Mu Tianyang. Mereka bertiga terdiam, dan suasananya sangat berat. Sesaat kemudian, Yan Senhou berkata, apapun yang terjadi, kami tidak akan menemani-mu mati. Mu Tianyang berkata dengan marah, jika kamu tidak pergi, bagaimana Mu Qing dan aku bisa meninggalkan dunia kura-kura hitam? Itu urusanmu, kata Yan Senhou. Bajingan, apakah kamu ingin kami menjadi seperti kamu dan terjebak di sini selama sisa hidup kami? Mu Tianyang berkata dengan marah. Apakah seseorang memaksamu memasuki dunia kura-kura hitam? Anda berlari ke dalam diri Anda sendiri, siapa yang harus disalahkan? Kekaisaran matahari surgawi di luar telah dihancurkan oleh tanganmu, apalagi yang kamu inginkan. Tahukah kamu berapa banyak usaha yang kami habiskan di dunia kura-kura hitam untuk menciptakan kerajaan matahari surgawi hari ini? Berapa banyak usaha yang kami keluarkan untuk memupuk begitu banyak dewa palsu? Apakah menurutmu ini semua tertiup angin? Apakah kamu harus menghancurkan kerajaan matahari surgawi kita sebelum kamu puas? Yan Senhou berkata dengan marah. Huh! Jadi bagaimana kalau ada banyak dewa palsu? Mereka hanya sekumpulan sampah, termasuk kamu. Ketika kaisar ini pulih ke kondisi puncaknya, hanya dengan kekuatan kaisar ini saja, saya akan mampu menciptakan negara yang makmur dan belum pernah terjadi sebelumnya. Mu Tianyang mencibir, nadanya penuh dengan penghinaan. Baik baik baik. Anda menakjubkan. Kami tidak boleh menyinggung perasaanmu. Pergilah, keluarlah dari dunia kura-kura hitam dan ciptakan negaramu sendiri yang makmur. Yan Senhou sangat marah hingga dia tertawa. Hampir menjadi gila. Mu Tianyang berkata, kamu harus pergi karena ini adalah permintaan Qin Feiyang. Mengapa? Yan Senhou meraung. Karena kaisar ini adalah dewa perang pertama dalam sejarah kerajaan matahari surgawi. Mu Tianyang berkata dengan bangga. Apakah dewa perang sehebat itu? Bukankah kamu sama sekarang, dikejar oleh kaisar perang Qin Feiyang? Apakah kamu tidak malu? Apakah kamu tidak takut ditertawakan? Dewa perang, menurutku, kamu bahkan lebih buruk dari sampah. Yan Senhou mengamuk. Ledakan. Gelombang kekuatan ilahi keluar dari tubuh Mu Tianyang. Tidak mau kalah, Yan Senhou melepaskan kekuatan dewa palsunya. Mu Qing mengangkat alisnya, memandang Yan Senhou, dan berkata dengan suara yang dalam, yang terbaik adalah bersikap sopan kepada tuannya. Kamu berhak berbicara di sini. Diam. Yan Senhou sangat marah, dia menamparkan wajah Mu Qing, dan bekas telapak tangan berwarna merah darah segera muncul. Mu Tianyang menjadi marah, dia mengangkat tangannya yang besar dan menamparkan Yan Senhou. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Mata Yan Senhou menjadi dingin saat kekuatan dewa palsunya melonjak ke arah Mu Tianyang seperti gelombang pasang. Berhenti. Saat ini, suara tegas dan angku tiba-tiba muncul. Mengikuti dengan cermat. Seorang pria parubaya yang mengenakan mahkota naga dan jubah naga muncul dari udara di samping mereka bertiga. Salam, Kaisar. Tubuh Yan Senhou bergetar dan segera membungkuk kepada pria parubaya itu. Jelas sekali. Ini adalah kaisar kekaisaran matahari surgawi di dunia kura-kura hitam. Namun, menghadapi kaisar ini, Mu Tianyang dan Mu Qing tidak memiliki rasa hormat sedikitpun. Pria parubaya itu melirik ke arah Mu Qing, lalu menatap Mu Tianyang dan berkata tanpa ekspresi, kami tidak dapat membantu Anda dalam masalah ini. Anda dapat memikirkan caranya sendiri. Mu Tianyang tiba-tiba berdiri, mengepalkan tinjunya, dan menatap pria parubaya itu. Juga, kamu harus memahami bahwa ini adalah dunia kura-kura hitam, bukan dunia luar. Di sini, kaisar ini yang mengambil keputusan akhir. Jika kamu ingin mengambil alih kekuasaan dari kaisar ini, tunjukkan padaku kemampuanmu. Kata pria parubaya itu. Wajah Mu Tianyang merosot saat dia mengucapkan kata demi kata, kamu akan menyesali keputusanmu hari ini. Apakah begitu? Kaisar ini akan menunggu dan melihat. Untuk saat ini, kamu harus memikirkan bagaimana cara menghindari bencana Kinfei Yang. Setelah pria parubaya selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan Mu Tianyang dan Mu Qing segera muncul di langit di atas gurun di luar. Bajingan. Mu Tianyang sangat marah. Wajah Mu Qing juga penuh amarah, dan berkata, awalnya, saya berpikir bahwa orang-orang ini seharusnya dapat membantu kita, tetapi saya tidak menyangka bahwa mereka tidak akan memandang kita sama sekali. Jika saya masih dalam kondisi puncak, apakah mereka berani memperlakukan saya seperti ini? Mereka bahkan tidak sabar untuk menjilatku. Pada akhirnya, itu tetaplah kekuatan. Dengan kekuatan yang cukup, dimanapun Anda berada, Anda akan dihormati. Tanpa kekuatan, bahkan jika Anda seorang anggota klan, Anda tidak akan dapat diandalkan. Mu Tianyang dengan dingin mendengus. Mu Qing menganggup dan menghibur, selalu ada jalan, kami pasti akan memikirkan cara. Tuan, jangan terlalu marah. Saya akan mengingat penghinaan yang mereka berikan kepada saya hari ini. Segera periksa keberadaan Qin Fei Yang dan lihat apakah dia benar-benar pergi ke sungai erosi tulang. Kata Mu Tianyang. Mu Qing segera membuka mata yang melihat segalanya. Setelah beberapa saat, Mu Qing menganggup dan berkata, dia memang sedang mengungsi. Kalau begitu ayo cepat dan coba mendahului dia dan memasuki negeri iblis. Mu Tianyang berkata dengan suatu, para yang dalam, lalu membawa Mu Qing dan terbang seperti kilat. Di dalam benda luar angkasa ilahi. Melihat dua sosok yang menghilang, Yan Sen Ho mengerutkan kening dan menatap pria parubaya itu, dan berkata, Kaisar, apa yang harus kita lakukan? Karena Qin Fei Yang dan yang lainnya sudah dievakuasi, ayo pergi dan lihat apakah ada kesempatan untuk menyelamatkan Mu Singkong. Pria parubaya itu berkata, niat membunuh melintas di matanya, dan kemudian dia mengendalikan item ilahi luar angkasa dan mengikuti di belakang Mu Tianyang dan terbang keluar. Waktu berlalu. Akhirnya, Qin Fei Yang dan sekelompok orang meninggalkan gurun dan muncul di langit di atas pegunungan mayat hidup. Dasar monster sialan, lepaskan aku. Menjauh. Mereka sudah mendengar auman Su Ge Mingyang. Hem. Masih berjuang. Pohon wilau terkejut. Sekelompok orang terbang. Ribuan pohon aras masih berkumpul, membentuk penjara seperti ember besi, menjebak Su Ge Mingyang dengan erat. Qin Fei Yang bercanda, kami semua pergi berperang melawan Liga Fangu, dan Anda masih di sini. Qin Fei Yang. Su Ge Mingyang tertegun, dan dengan cepat menatap Qin Fei Yang dan berteriak, Saudara Qin, kita berteman, bantu aku. Teman, aku tidak mampu berteman denganmu. Aku tidak akan mengganggumu, kamu bisa melanjutkan. Kata Qin Fei Yang. Kemana kamu pergi? Su Ge Mingyang meraung. Sungai erosi tulang. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia pergi bersama sekelompok orang tanpa menoleh ke belakang. Qin Fei Yang, kamu bajingan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Su Ge Mingyang meraung marah, mengguncang gunung dan sungai. Setelah beberapa saat, sekelompok orang terbang keluar dari pegunungan mayat hidup dan berdiri di atas pintu masuk. Qin Fei Yang memandang kepala istana-istana Feng Tian dan berkata, atur dengan cepat. Kepala istana-istana Feng Tian mengangguk, melambaikan tangannya, dan seorang wanita muncul. Itu adalah istrinya, wakil kepala istana-istana Feng Tian. Salam, Saudara Qin. Wanita itu membungkuh. Setelah masa budidaya ini, lautan ki miliknya juga telah diperbaiki. Senior, kamu terlalu sopan. Qin Fei Yang tersenyum. Kepala istana-istana Feng Tian melambaikan tangannya lagi, dan sebuah kota kuno seukuran telapak tangan terbang dari sela-sela alisnya dan terbang di depan wanita itu. Dia berkata, Nyonya, saya akan menyerahkan benda dewa luar angkasa ini kepada Anda. Ketika orang-orang dari kekaisaran Tian yang datang, Anda harus berhati-hati. Aku tahu. Wanita itu mengangguk, meraih kota kuno, dan memimpin kelompok tetua kedua ke kota kuno. Qin Fei Yang juga segera membuka gerbang teleportasi ke sungai Erosi Tulang. Saat berikutnya, Qin Fei Yang, penguasa istana-istana Feng Tian, dan Yu Huang turun ke tepi sungai-sungai Erosi Tulang. Qin Fei Yang berdiri di jembatan, memandang kota bunga persik. Kota bunga persik yang awalnya ramai tidak hanya berubah menjadi ketiadaan, tetapi juga tidak ada satu bayangan pun. Itu sangat sunyi. Kota bunga persik yang sudah ada bertahun-tahun, berubah menjadi reruntuhan begitu saja. Sayang sekali. Kepala istana-istana Feng Tian menghela nafas dalam-dalam, menoleh ke Qin Fei Yang, dan bertanya, Saudara Qin, tahukah Anda siapa yang melakukan ini? Qin Fei Yang berkata, siapa lagi selain Su Ge Ming Yang? Itu dia. Kepala istana-istana Feng Tian terkejut. Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya, menoleh ke sungai Erosi Tulang, dan berkata, bisakah sungai Erosi Tulang ini benar-benar membunuh Dewa Palsu? Tentu saja. Kepala istana-istana Feng Tian mengangguk, sangat yakin. Qin Fei Yang mengerutkan kening, lalu mengapa Su Ge Ming Yang tidak mati setelah terjatuh. Seni iblis macam apa yang dia kembangkan sekarang? Kebingungan terlihat di mata Yu Huang saat dia menatap sungai Erosi Tulang yang hitam pekat. Tuan Muda, cepat datang ke kastil. Tiba-tiba, suara Willow Tri terdengar di benak Qin Fei Yang. Hmm. Qin Fei Yang terkejut, dia melihat ke arah Yu Huang dan kepala istana-istana Feng Tian, dan berkata, kalian tunggu di sini dulu, saya akan pergi ke kastil. Memadamkan. Qin Fei Yang sudah menghilang tanpa menunggu manusia dan binatang itu bereaksi. Di dalam kastil. Saat Qin Fei Yang masuk, dia melihat Ling Yun Fei dan pohon Willow, serta enam tetua agung berdiri bersama. Willow Tri memegang pedang merah dengan erat, dan sekelompok orang menatap Ning Ming He dan yang lainnya dengan marah. Bila ini adalah bila ilahi phoenix yang dia peroleh dari Ning Ming He. Pada waktu itu, karena dia ingin menaklukkan Ning Ming He dan yang lainnya, dia menempatkan Divine Phoenix Blade di kastil. Apa itu? Qin Fei Yang memandang pohon Willow dan Ling Yun Fei dan bertanya. Willow Tri berkata dengan marah, segera setelah lautan Ki orang ini pulih, dia ingin mengambil kembali pedang ilahi phoenix. Saya tidak setuju, dan dia bahkan bersiap untuk menyerang saya. Hmm. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Ning Ming He dengan cemas memandang Qin Fei Yang, dan memohon, Tuan Muda, pedang ilahi phoenix ini diturunkan dari master aliansi sebelumnya, saya tidak bisa kehilangannya. Tuan Muda, karena kami telah menyerahkannya kepada Anda, dapatkah Anda mengembalikannya untuk saya? Lelucon yang luar biasa. Saat ini, nyawa kecilmu adalah milik Tuan Muda, belum lagi artefak dewa. Pohon Willow mendengus. Ning Ming He memelototi Pohon Willow dengan marah, lalu menatap Qin Fei Yang dan memohon, Tuan Muda, saya mohon. Qin Fei Yang berkata, tidak mungkin bagiku untuk memberimu artefak ilahi ini sekarang. Apa? Begitu Ning Ming He mendengar ini, dia langsung ping san tanpa daya. Tentu saja. Jika Anda tampil bagus di masa depan, lain ceritanya. Qin Fei Yang berkata lagi. Ning Ming He segera menjadi bersemangat, dan dia memandang Qin Fei Yang dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Muda, jangan khawatir, saya akan melakukan dengan baik. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, ceritakan tentang yayasanmu saat ini, berapa banyak dewa palsu yang tersisa? Berapa banyak artefak ilahi yang Anda miliki? Termasuk Putra Ku Feng Yi Yang, ada total 52 dewa palsu. Selain Pedang Ilahi Phoenix, ada 10 artefak ilahi di tangan 9 Diaken Agung dan Sao Tai Lai. Kata Ning Ming He. Sebanyak itu. Qin Fei Yang terkejut. 52 dewa palsu, ditambah 6 tetua agung, Yuhuang, dan Pohon Willow, bukankah ini berarti dia sekarang memiliki 60 dewa palsu di sisinya? Ini benar-benar panen yang luar biasa. Qin Fei Yang tersenyum, serahkan semua artefak. Ini. 1622. Willow 3 tersenyum bangga dan berteriak, apakah kamu tidak mendengar? Cepatlah, atau kami akan menggunakan kekerasan. Ning Ming He menghela nafas tanpa daya, memandang Sao Tai Lai dan yang lainnya, dan berkata, serahkan padanya. Pemimpin. Teriak Sao Tai Lai. Qin Fei Yang berkata, saya akan mengatakannya lagi, tidak ada Liga Famu sekarang, apalagi seorang pemimpin. Ya. Sao Tai Lai buru-buru membungkuk dan menjawab. Ayo cepat. Desak Qin Fei Yang. Sao Tai Lai mengepalkan tinjunya, akhirnya mengertakkan giginya, mengeluarkan pedang iblis hitam, dan menyerahkannya ke pohon willow. Sembilan diaken juga mengeluarkan artefaknya masing-masing satu demi satu. Ada pedang, tombak, tongkat, dan segalanya. Willow 3 dengan senang hati mengambil semua artefak dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata, berikan semuanya kepada Luhong nanti. Jika kamu membutuhkannya di masa depan, mintalah padanya. Oke. Pohon willow mengangguk. Selain itu, Qin Fei Yang memandang Ning Ming He lagi dan berkata, nanti, berikan semua ramuan Liga Fangu Anda kepada Dan Wang Chai. Dan Wang Chai. Ning Ming He tercengang. Qin Fei Yang berkata, dia bertanggung jawab atas alkimia. Jika kamu membutuhkan ramuan di masa depan, carilah dia. Ya. Ning Ming He mengangguk. Dia teringat dua nama Luhong dan Dan Wang Chai di dalam hatinya. Karena. Yang satu bertanggung jawab atas artefak, yang lain bertanggung jawab atas tumbuhan. Tidak ada ketegangan. Kedua orang ini harus sangat dipercaya oleh Tuan Muda. Dia harus menjilat mereka di masa depan. Qin Fei Yang tiba-tiba memikirkan sesuatu, memandang Ning Ming He dan bertanya, ngomong-ngomong, apakah kamu punya seni dewa tambahan? Seni ilahi. Ning Ming He tertegun, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, seni dewa sama langkanya dengan artefak. Setengah dari kita belum memiliki seni dewa. Benar-benar. Kata Qin Fei Yang. Ning Ming He memaksakan senyum dan berkata, beraninya aku berbohong padamu sekarang. Qin Fei Yang berkata, serahkan tas kiankun anda kepada Dan Wang Chai nanti. Di masa depan, semua sumber daya akan didistribusikan secara merata. Ya. Ning Ming He mengangguk. Sekelompok orang merasa sangat pahit. Artefak ilahi telah hilang. Ramuannya sudah habis. Sekarang, bahkan tas kiankun miliknya telah hilang. Dia benar-benar dalam kondisi yang menyedihkan. Puaslah dengan apa yang kamu miliki. Setidaknya untuk saat ini, kalian semua masih hidup. Selain itu, kalian semua bisa meninggalkan alam kurakura hitam. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Ya. Setidaknya dia masih hidup. Sekelompok orang mengangguk dan tersenyum pahit. Tapi tiba-tiba, semua orang tercengang. Mereka mengangkat kepala dan memandang Qin Fei Yang. Napas Ning Ming He bertambah cepat saat dia berkata, Tuan Muda, apa yang baru saja Anda katakan? Bisa diulang. Willow Tree juga memandang Qin Fei Yang dengan heran. Ketika pria misterius itu muncul, dia kebetulan berada di kota Tianyang, jadi dia tidak mengetahuinya. Tinggalkan alam kurakura hitam. Kata Qin Fei Yang. Tinggalkan alam kurakura hitam. Ning Ming He tercengang. Dia menoleh ke Zhao Tai Lai dan bertanya, Apakah saya berhalusinasi? Tidak. Kami juga mendengarnya. Kata Zhao Tai Lai. Desir. Kemudian, sekelompok orang memandang Qin Fei Yang lagi dengan kegembiraan yang tak dapat disembunyikan dan bertanya, Tuan Muda, apakah yang Anda katakan itu benar? Pohon Willow juga sama. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, Bisakah kita benar-benar meninggalkan alam kurakura hitam? Ya. Qin Fei Yang mengangguk ke Willow Tree, lalu memandang Ning Ming He dan yang lainnya dan berkata, Inilah sebabnya saya membubarkan Liga Fangu. Bagaimana ini mungkin? Sejak zaman kuno, banyak sekali orang yang mencoba meninggalkan alam kurakura hitam, namun belum ada yang berhasil. Bagaimana caramu melakukannya? Kata Ning Ming He. Untuk meninggalkan alam kurakura hitam, hal pertama yang harus dilakukan adalah menghancurkan tanda iblis. Dan aku sudah punya cara untuk mematahkan tanda iblis. Setelah kekaisaran Tian Yang ditangani, saya akan membuat pengaturannya. Anda tidak dapat memberitahu siapapun tentang ini. Qin Fei Yang memperingatkan. Ya ya ya. Sekelompok orang mengangguk berulang kali. Willow Tree memandang Qin Fei Yang dan tergagap, Tuan Muda, saya. Jangan khawatir. Jika metode ini benar-benar berhasil, aku akan menjadi orang pertama yang membantumu mematahkan tanda iblis. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan Muda. Wajah Willow Tree dipenuhi ekstasi, dan matanya dipenuhi rasa terima kasih. Cukup. Cepat istirahat. Masih ada perjuangan berat yang akan datang. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Ya. Sekelompok orang menjawab dengan hormat. Qin Fei Yang tersenyum dan menatap pohon Willow, beri aku pedang Phoenix ilahi. Willow Tree segera menyerahkannya dengan kedua tangannya. Qin Fei Yang meraih Divine Phoenix Blade dan meninggalkan kastil, muncul di jembatan. Hmm. Ketika kepala istana-istana Feng Tian melihat pedang Phoenix ilahi, matanya berbinar dan dia berkata, Saudara Qin, senjata ilahi ini tidak sederhana. Qin Fei Yang menggosok Divine Phoenix Blade dan berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa Divine Phoenix Blade ini dapat secara otomatis melindungi pemiliknya. Saya pikir nilainya tidak boleh rendah. Tentu saja tidak. Karena Divine Phoenix Blade ini sama dengan Azure Light Sword milikku, ia telah melahirkan artifak spirit. Hanya senjata ilahi dengan roh artefak yang secara otomatis akan melindungi pemiliknya. Kata kepala istana-istana Feng Tian. Artefak roh. Qin Fei Yang tercengang. Ya. Namun, apakah itu Divine Phoenix Blade atau Azure Light Sword? Kesadaran artifak spirit sangat lemah, seperti bayi yang baru lahir. Kata kepala istana-istana Feng Tian. Mata Qin Fei Yang berbinar dan dia berkata, Apakah itu berarti Chang Sui dan kastilku telah melahirkan roh artefak? Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa sekuat itu? Kata kepala istana-istana Feng Tian dengan pasti. Lalu kenapa aku tidak bisa merasakan keberadaan artifak spirit? Qin Fei Yang bertanya. Aku tidak tahu. Mungkin mereka tidak ingin kamu mengetahuinya. Atau mungkin mereka disegel oleh sesuatu. Kepala istana-istana Feng Tian menggelengkan kepalanya. Tertutup. Qin Fei Yang tercengang. Sepertinya ada segel di kastil. Qin Fei Yang menatap Divine Phoenix Blade dan berkata dengan curiga, aneh. Ketika pohon willow menghancurkan laut Ki Ning Ming He, mengapa ia tidak melindungi pemiliknya? Saya juga bingung pada awalnya. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, menurutku itu mungkin ada hubungannya dengan Chang Sui. Meskipun artifak spirit akan melindungi pemiliknya, ia juga dapat merasakan bahaya. Jadi, menurut spekulasi saya, Chang Sui pasti membuatnya takut, sehingga tidak membangunkan dan membantu Ning Ming He. Kata Kepala Istana-Istana Feng Tian. Qin Fei Yang menganggup dan bertanya dengan curiga, lalu bagaimana cara saya berkomunikasi dengan roh artifak? Kepala Istana-Istana Feng Tian berkata, setelah kamu meneteskan darahmu ke atasnya, kamu akan dapat merasakan keberadaan roh artifak, tetapi kamu tidak akan dapat berkomunikasi dengannya karena kesadarannya masih sangat lemah. Qin Fei Yang segera memotong jarinya dan meneteskan setetes darah naga ungu emas ke pedangnya. Berdengung. Divine Phoenix Blade segera bergetar dan terbang dari tangannya, melayang di depan Qin Fei Yang, memancarkan cahaya ilahi ungu emas yang kabur. Setelah pengenalan berhasil, cahaya ilahi ungu emas dengan cepat memudar. Kemudian, Divine Phoenix Blade mulai menari di sekitar Qin Fei Yang. Sekilas terlihat seperti anak yang gembira dan bersemangat. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya dia sangat menyukaimu. Kepala istana-istana Feng Tian tercengang. Dia menyukaiku. Qin Fei Yang terkejut, dia menutup matanya dan menenangkan pikirannya. Segera. Di dalam Divine Phoenix Blade, dia bisa merasakan fluktuasi emosi yang lemah. Memang ada sedikit kegembiraan dalam emosi ini. Saya mengerti. Itu pasti karena darah naga ungu emasmu. Kepala istana-istana Feng Tian tiba-tiba berkata. Apa maksudmu? Qin Fei Yang curiga. Artefak roh perlu dipelihara dengan kekuatan garis keturunan dan kekuatan ilahi. Semakin baik kekuatan garis keturunan dan kekuatan ilahi, semakin bermanfaat bagi pertumbuhan mereka. Darah naga ungu emasmu adalah kekuatan garis keturunan naga ilahi. Sangat mulia, roh artefak manapun akan menyukainya. Kepala istana-istana Feng Tian tertawa. Jadi begitu. Qin Fei Yang mengangguk, melihat ke arah Divine Phoenix Blade, dan berkata sambil tersenyum, kamu bisa tinggal di lautan kiku mulai sekarang. Suara mendesing. Sebelum dia selesai berbicara, Divine Phoenix Blade berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung memasuki lautan Qi Qin Fei Yang, mengambang di dalamnya. Qin Fei Yang melihat ke dalam lautan Qi-nya dan melihat ke arah pedang Phoenix ilahi. Tiba-tiba, gumpalan pedang Qi merah menyala terbang keluar dari Divine Phoenix Blade dan dengan gembira terbang mengelilingi lautan Qi Qin Fei Yang. Fluktuasi emosi bahkan lebih jelas terlihat. Ini adalah roh artefak. Qin Fei Yang terkejut. Awalnya, dia mengira itu mungkin anak kecil yang mirip boneka porselen, tapi dia tidak mengira itu adalah gumpalan pedang Qi. Namun tidak lama kemudian, pedang Qi tiba-tiba berubah lagi. Sangat cepat. Orang kecil yang kabur tiba-tiba muncul di depan pandangan Qin Fei Yang. Orang kecil ini hanya seukuran jari kelingking. Ia tidak memiliki tubuh dari daging dan darah, juga tidak memiliki wajah. Itu hanya memiliki garis besar. Bahkan bisa berubah bentuk. Qin Fei Yang terkejut. Dia mencoba berkomunikasi dengan si kecil, tetapi si kecil tidak menanggapinya dan terus melompat-lompat gembira di lautan Qinya. Terkadang itu berubah menjadi pedang Qi. Terkadang berubah menjadi bentuk manusia. Hal ini memberi kesan kepada orang-orang bahwa dialah seorang anak kecil yang akhirnya menemukan taman bermain yang disukainya. Namun, artifak spirit masih tidak berani mendekati Chang Sui. Chang Sui juga berada di lautan Qi Qin Fei Yang. Artifak spirit sepertinya sedikit takut. Chang Sui, kamu tidak bisa menindas teman baru kita. Qin Fei Yang mengamati sejenak dan berkata pada Chang Sui sambil tersenyum. Kemudian, pikirannya menarik diri dari lautan Qi dan memandang kepala istana-istana Feng Tian sambil tersenyum, dia sangat menyukaiku. Kepala istana-istana Feng Tian tampak sedikit iri. Mengapa kamu tidak memberiku pedang cahaya azure, dan aku akan membantumu memberinya makan dengan darah naga emas ungu dan ki naga emas ungu. Qin Fei Yang memutar matanya dan menggoda. Ketika kepala istana-istana Feng Tian mendengar ini, dia segera menjauh dan menjaga jarak 5 atau 6 meter dari Qin Fei Yang. Dia berkata dengan waspada, jangan pikirkan itu. Jika dia memberikannya kepada orang ini, itu seperti melempar roti daging ke arah anjing. Dia tidak sebodoh itu. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, saya hanya bercanda, jangan terlalu bersemangat. Apakah aku terlihat bersemangat? Saya jelas gugup. Kepala istana-istana Feng Tian memutar matanya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, momong-momong, bisakah semua artefak melahirkan roh artefak? Bagaimana mungkin? Kamu harus tahu bahwa artefak yang melahirkan artefak spirit akan terus berevolusi seiring dengan pertumbuhan artefak spirit. Dengan kata lain, artefak spirit ini akan menjadi semakin kuat. Jika artefak bisa lahir, bukankah dunia akan berada dalam kekacauan? Entah itu roh artefak atau yang lainnya, seperti roh pohon, roh bunga, dan sebagainya, mereka semua harus melalui beberapa proses dan faktor khusus untuk dilahirkan. Biar ku bilang begini, beruntungnya jika satu artefak spirit dapat dilahirkan dalam 100 ribu artefak. Kata kepala istana-istana Feng Tian. Jadi begitu. Awalnya aku mengira meskipun artefak melahirkan roh artefak, mereka tidak akan tumbuh. Aku bahkan mengira artefak spirit adalah bawaan. Tetapi pada akhirnya, bukan itu masalahnya. Saya harus mengatakan, di jalur kultivasi, selalu ada gunung yang lebih tinggi. Jika kamu tidak melangkah ke alam tertentu, kamu tidak akan pernah tahu apa yang ada di atasnya. Qin Fei yang berkata dengan emosi. Ada juga orang yang bisa memurnikan artefak dengan roh artefak bawaan. Tetapi di dunia ini, saya khawatir Anda tidak akan menemukan orang seperti itu. Tetapi ada satu hal yang saya setujui. Setiap kali kita memasuki dunia baru, kita akan mempelajari beberapa hal dan pengetahuan baru. Inilah keajaiban kultivasi. Tidak ada kata terlalu tua untuk belajar. Kepala Istana-Istana Fengtian tersenyum. 1623 Kepala Istana-Istana Fengtian mengamati Qin Fei yang dalam-dalam. Dia semakin penasaran, apa yang sebenarnya terjadi dengan Qin Fei yang? Mengapa dia begitu acu terhadap ketenaran dan kekayaan di usia yang begitu muda? Berdengung. Tiba-tiba, kristal gambar Qin Fei yang berdering. Apakah itu Mu Qing? Kepala Istana-Istana Fengtian terkejut dan bertanya. Qin Fei yang berkata, kemungkinan besar, itu dia. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan kristal gambar itu. Sosok ilusi dengan cepat muncul. Siapa lagi selain Mu Qing? Kenapa kamu masih di gurun? Qin Fei yang mengerutkan kening. Karena pemandangan di belakang Mu Qing adalah gurun pasir. Dari sini terlihat. Mereka belum meninggalkan gurun. Mu Tianyang muncul di samping Mu Qing dan memandang Qin Fei yang, apakah tidak ada ruang untuk negosiasi. Jelas sekali. Mu Qing telah mengetahui melalui mata surgawi bahwa Qin Fei yang telah tiba di sungai erosi. Semula. Mereka ingin memasuki negeri iblis sebelum Qin Fei yang. Tapi sekarang, hal itu jelas mustahil. Qin Fei yang merenung sejenak dan mengangguk. Ya, tapi saya tidak tahu apakah Anda bisa melakukannya. Katakan. Katamu Tianyang. Mari kita bergabung untuk menghancurkan kekaisaran Tianyang. Mengenai dendam di antara kita, kita bisa menunggu sampai kita meninggalkan alam kura-kura hitam dan menyelesaikannya secara perlahan. Kata Qin Fei yang. Bergabunglah denganmu untuk menghancurkan kekaisaran Tianyang kami. Apakah kamu pikir kami idiot? Bagaimana kita bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Mu Qing berkata dengan marah. Jangan mengatakannya dengan benar. Saya pikir orang-orang di kekaisaran Tianyang tidak memperlakukan Anda dengan baik, dan bahkan menolak Anda. Kata Qin Fei yang. Mata Mu Qing menjadi gelap. Sepertinya itu seperti yang kuharapkan. Sebenarnya, kalau dipikir-pikir, meskipun mereka adalah anggota klanmu, mereka telah menciptakan kekaisaran Tianyang baru di alam kura-kura hitam. Jika mereka bisa meninggalkan alam kura-kura hitam, ceritanya akan berbeda. Tetapi mereka tidak bisa pergi. Jadi, mereka sama sekali tidak peduli dengan kehidupan dan kematian kalian berdua. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, dia memandang Mutianyang dan berkata, meskipun kamu dulunya adalah dewa perang. Mutianyang menghela nafas dan mengangguk. Kau benar, aku sudah muak dengan orang-orang ini. Jika kamu mengatakan itu, itu berarti mereka telah sering menindasmu. Kamu adalah Mutianyang, dewa perang, namun kamu diintimidasi oleh sekelompok badut. Bahkan aku merasa kasihan padamu. Qin Fei yang menghela nafas. Jangan terlalu palsu. Tidakkah kamu ingin menyingkirkan kerajaan matahari surgawi terlebih dahulu sebelum menyingkirkan aku dan Tuhan? Wajah Muqing penuh dengan penghinaan. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Aku tahu batas kemampuanku. Tidak mudah membunuh kalian berdua. Rencana awalku hanyalah menyingkirkan kerajaan matahari surgawi di sini. Qin Fei yang berkata tanpa daya. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Muqing mendengus dan segera mematikan kristal gambar. Keduanya memang berdiri di udara di atas gurun. Dan di depan mereka ada pegunungan mayat hidup. Muqing menyimpan gambar kristal itu dan memandang Mu Tianyang. Tuhan, apa yang harus kami lakukan sekarang? Mu Tianyang menggelengkan kepalanya. Untuk sesaat, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu tidak bisa melangkah lebih jauh. Tiba-tiba, suara agung terdengar dari udara tipis. Siapa ini? Keduanya terkejut dan dengan cepat mengamati sekeliling mereka. Tapi tidak ada satupun bayangan di sekitarnya. Apakah ini ilusi? Keduanya saling memandang. Namun, saat mereka mengalihkan pandangan, mereka tiba-tiba melihat kehampaan di sebelah kiri mereka. Ada seekor ular piton raksasa mengambang di sana. Anda. Mata mu Tianyang melebar karena marah. Muqing juga kaget. Salam, Tuan Penjaga. Saat berikutnya. Keduanya membungkus serempak. Ular piton raksasa itu memandang mereka berdua dan mencibir, kamu memiliki ingatan yang bagus. Kamu sebenarnya masih mengingatku. Kekuatan senior, saya tidak berani melupakannya. Kata muqing. Ular piton raksasa itu muncul saat kinfeyang dan mu Tianyang bertarung. Tentu saja dia tahu. Mu Tianyang menatap ular piton raksasa itu dan bertanya dengan curiga, Tuhan, Anda baru saja mengatakan bahwa kami tidak dapat melangkah lebih jauh. Mengapa demikian? Tunggu sebentar. Ular piton raksasa itu memandang ke kehampaan gurun di belakang mereka dan berkata dengan dingin, Saya tidak suka di mata-matai. Segera keluar. Hem. Mu Tianyang dan muqing menoleh dan menoleh dengan heran. Sebelum suaranya memudar, Seorang pria parubaya muncul dan buru-buru berlari ke depan ular piton raksasa itu. Dia dengan hormat bersujud di kehampaan dan berkata, Salam, Tuan Penjaga. Itu dia. Mu Tianyang mengangkat alisnya. Orang ini adalah kaisar yang telah mengusir dia dan muqing sebelumnya. Dia benar-benar mengikuti mereka. Saat ini. Di depan penjaga, Aura kaisar yang mendominasi dan agung sebelumnya telah menghilang. Dia seperti anjing menyedihkan yang mengibaskan ekornya. Mata mutianyang penuh dengan penghinaan. Dia memandang muqing dan berkata, Mengapa kamu tidak menggunakan mata mahatau untuk melacak keberadaannya? Perhatianku tertuju pada Qin Fei Yang. Aku sedang tidak berminat untuk peduli padanya. Muqing tersenyum pahit. Bangun! Kata ular piton raksasa itu. Ya. Pria parubaya itu bangkit dan berdiri di samping dengan hormat. Ular piton raksasa itu melirik ke arah mutianyang dan muqing dan berkata, Saya tidak ingin Anda melanjutkan karena ada penyergapan di depan. Penyergapan? Siapa yang menyergap? Qin Fei Yang. Tapi bukankah Qin Fei Yang sekarang berada di Sungai Erosi Tulang? Muqing terkejut. Itu Qin Fei Yang. Dia dan kepala istana dari Istana Surgawi memang pergi ke Sungai Erosi Tulang, tetapi anggota Istana Surgawi lainnya tetap berada di pintu masuk. Sekali kamu pergi ke sana, kamu pasti akan mati. Kata ular piton raksasa itu. Apa? Ekspresi mutianyang dan dua lainnya berubah. Pria parubaya itu memelototi muqing dan berkata, Apakah kamu tidak memiliki mata mahatau? Mengapa Anda tidak memeriksa keberadaan mereka? Omong kosong. Jika saya ingin memeriksanya, saya akan memeriksa dua tokoh utama, Qin Fei Yang dan kepala istana Istana Surgawi. Mengapa saya harus memeriksa yang lain? Apakah ada yang salah dengan otakmu? Jika kamu begitu sombong, kenapa aku tidak melihat kamu sombong di depan Qin Fei Yang? Jika Anda punya nyali, silakan. Muqing berkata dengan marah. Pria parubaya itu sangat marah hingga tubuhnya bergetar hebat. Kata yang bagus. Mutianyang tertawa diam-diam. Ular piton raksasa itu memandang ketiganya dan berkata dengan marah, diam. Muqing menatap dingin pria parubaya di matanya, lalu menatap ular piton raksasa itu dan bertanya dengan bingung, Senior, bolehkah saya bertanya mengapa Anda ingin membantu kami? Ular piton raksasa itu mendengus dan berkata, tentu saja untuk menghadapi Qin Fei Yang. Apa? Senior juga punya dendam dengan Qin Fei Yang. Muqing terkejut. Ya, ular piton raksasa itu mengangguk. Itu tidak benar. Dengan kekuatan senior, tidak mudah untuk membunuh Qin Fei Yang. Mengapa Anda membutuhkan bantuan kami? Muqing berkata dengan curiga. Begitu ular piton raksasa mendengar ini, ia langsung teringat kejadian yang terjadi di depan pintu masuk, dan matanya penuh permusuhan. Muqing, ini sangat kuat. Saat itu, Qin Batian ingin memaksakan diri dari lantai dua ke lantai pertama karena seorang wanita, dan dia hampir terbunuh olehnya. Jadi jangan tanya apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Lakukan saja apa yang diperintahkan. Mu Tianyang berkata diam-diam. Apa? Kamu melihatnya saat itu. Ekspresi Muqing berubah. Ya, Mu Tianyang mengangguk. Jantung Muqing berdetak kencang, dan dia buru-buru berkata, Senior, apa yang kamu ingin kami lakukan? Tolong beri tahu kami. Ular piton raksasa memandang Muqing dan berkata, Kamu cukup menarik, kamu seberani Qin Feiyang. Senior, maafkan aku. Muqing buru-buru berkata, mengira ular piton raksasa itu sedang marah. Aku baru saja memujimu, dan sekarang kamu langsung menunjukkan ekspresi pengecut dan tidak kompeten. Sepertinya masih ada celah antara kamu dan Qin Feiyang. Tapi ada satu hal yang membuatmu lebih baik dari Qin Feiyang. Kata ular piton raksasa itu. Senior, tolong beritahu saya. Kata Muqing. Kamu lebih bijaksana daripada dia. Aku suka orang muda sepertimu. Ular piton raksasa itu tertawa. Kata-kata senior benar-benar mengejutkan junior ini. Kata Muqing. Apakah kamu ingin hidup? Ular piton raksasa itu memandang mereka bertiga dan berkata. Mereka bertiga mengangguk pada saat bersamaan. Oke. Aku akan membawamu ke suatu tempat nanti. Bahkan jika Qin Feiyang memiliki kemampuan untuk mencapai surga, dia tidak akan dapat menemukanmu. Kata ular piton raksasa dengan percaya diri. Terima kasih, tuanku. Terima kasih, senior. Mereka bertiga buru-buru mengucapkan terima kasih. Piton raksasa itu melirik ke arah pegunungan mayat hidup, dan kekuatan aturan tiba-tiba jatuh dari langit dan meluncur ke arah gunung di kejauhan. Sasarannya adalah pohon cedar yang mengelilingi Suge Mingyang. Begitu mereka merasakan kekuatan aturan, pohon-pohon cedar itu segera bertebaran. Bagaimana situasinya? Suge Mingyang tercengang. Cepat kemari. Teriak ular piton raksasa. Ini. Mata Suge Mingyang bergetar, dan dia buru-buru terbang menuju ular piton raksasa itu. Apa yang terjadi tadi? Mengapa Rulfors turun? Pada saat yang sama, wanita yang bersembunyi di benda suci luar angkasa memandang ke arah pegunungan mayat hidup dengan heran. Tetua kedua dan orang lain di belakangnya juga merasa ngeri. Tiba-tiba, mata lelaki tua berjubah hitam itu bergetar. Dia memandang wanita itu dan berkata dengan hati-hati, Nyonya, mungkinkah penjaganya telah turun? Wali. Tubuh wanita itu gemetar dan mengangguk, pasti karena hanya dia yang bisa mengendalikan kekuatan aturan. Segera beritahu Kinfei Yang dan yang lainnya. Orang tua berjubah hitam itu segera mengeluarkan kristal gambar dan mengirim pesan ke kepala istana-istana Fengtian. Apa? Penjaganya telah muncul. Ketika mendengar berita itu, kepala istana-istana Fengtian juga terkejut. Tapi Kinfei Yang, yang berada di samping, memiliki sedikit permusuhan di matanya. Binatang terkutuk ini benar-benar seperti roh yang masih hidup dan menolak untuk bubar. Dia memandang lelaki tua berjubah hitam itu dan bertanya, apakah Mutianyang dan yang lainnya ada di dalamnya? Aku tidak tahu. Kami tidak berani keluar sekarang. Orang tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya. Wajah Kinfei Yang merosot. Dia segera membuka portal dan turun ke pintu masuk, lalu bergegas menuju gurun seperti kilat. Yuhuang juga mengejarnya. Saudara Kin, jangan pergi. Kepala istana-istana Fengtian mengikuti dan buru-buru berteriak. Wanita itu juga muncul dari benda dewa luar angkasa. Dia melihat ke arah gurun dengan wajah penuh ketakutan. Penjaga itu benar-benar muncul. Mengapa demikian? Segera. Kinfei Yang bergegas ke langit di atas hutan cedar. Melihat Suge Mingyang menghilang, dia sangat marah. Melihat Kinfei Yang hendak terus bergegas, Yuhuang buru-buru mengulurkan ekornya dan menarik Kinfei Yang, sambil berteriak, bocah Kin, bersabarlah sebentar. Sekarang kamu tidak memiliki mutiara kidarah, jadi kamu bisa jangan memprovokasi itu. Rencananya akan berhasil, tapi itu benar-benar mengganggunya. Bagaimana saya bisa menanggungnya? Kinfei Yang berkata dengan marah. Saudara Kin, itu adalah penjaga. Penguasa keajaiban ini, langit di sini. Kamu tidak bisa mengalahkannya, lupakan saja. Kepala Istana-Istana Fengtian juga terbang dan membujuk. Itu benar. Kamu adalah seekor semut, aku adalah langit. Kamu adalah seekor semut, bagaimana kamu bisa mengalahkanku, langit. Sebelum Kepala Istana-Istana Fengtian selesai berbicara, suara ular piton raksasa terdengar di langit. Kemudian, ular piton raksasa itu membawa Suge Mingyang, Mu Tianyang, Mu Qing, dan pria parubaya ke kehampaan di atas. 1624 Salam, Tuan Penjaga. Kepala Istana-Istana Fengtian dengan cepat berlutut di udara dan menyapa dengan hormat. Istana Fengtian cukup berani, beraninya kamu berkolusi dengan Kinfei Yang. Kata ular piton raksasa itu dengan dingin. Kepala Istana-Istana Fengtian menjadi pucat ketika mendengar itu. Dia buru-buru berkata, Saya tahu kesalahan saya. Mohon maafkan saya. Tidak bisakah kamu memiliki tulang punggung? Yuhuang mengangkat alisnya. Kepala Istana-Istana Fengtian mengirimkan suaranya, Ini masalah apakah saya memiliki tulang punggung atau tidak? Anda boleh meninggalkan situs keajaiban, tetapi saya tidak bisa. Jika saya ingin hidup, saya harus memperlakukannya seperti leluhur. Setelah berbicara begitu lama, bukankah kamu hanya takut mati? Yuhuang memandangnya dengan jijik. Kepala Istana-Istana Fengtian tidak menyangkal hal itu. Ular piton raksasa itu berkata, Karena kamu tahu kesalahanmu, bukankah kamu harus tahu apa yang harus dilakukan? Kepala Istana-Istana Fengtian tercengang. Apa yang harus dia lakukan? Serang Kinfei Yang. Bukankah itu jalan buntu? Kecuali dia bisa membunuh Kinfei Yang sekarang, penguasa Istana-Istana Fengtian pasti akan mendapat masalah. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan berkata, Ini tidak ada hubungannya denganmu, Minggir. Terima kasih, Saudara Kin. Kepala Istana-Istana Fengtian berterima kasih. Semut. Tian. Kinfei Yang menatap ular piton raksasa itu dan mencibir, Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah orang yang hebat? Nak, jangan sombong. Ular piton raksasa itu tersenyum dingin. Saya sombong. Siapa yang pertama kali membuat masalah bagiku? Saya akan mengatakannya lagi. Anda harus membayar harga karena melakukan kesalahan. Kinfei Yang tersenyum dingin. Dengan dentang, Changsue muncul. Saya mendengar bahwa kidan mutiara darah Anda telah hancur dan Anda tidak dapat menghidupkan kembali Changsue dan kastil kuno. Apakah Anda yakin ingin bertarung dengan saya? Piton raksasa itu mencibir. Kinfei Yang melirik mutianyang dan Mu King dan berkata, Apakah mereka memberitahumu? Bukankah kamu sendiri yang mengatakannya? Mengapa? Apakah kamu takut kami akan memberitahu orang lain? Kata Mu King, wajahnya penuh sarkasme. Kinfei Yang bercanda, Kalau begitu, Anda pasti berpikir apa yang saya katakan itu benar. Apa maksudmu? Mungkinkah kidan mutiara darah tidak pecah? Mu King mengangkat alisnya. Bagaimana menurutmu? Kinfei Yang tersenyum main-main. Mu King menatap dingin ke arah Kinfei Yang, matanya berkedip-kedip. Hentikan omong kosong itu. Sejak kamu muncul, mari kita selesaikan ini untuk selamanya. Mari kita lihat seberapa kuatnya kamu, Tian. Kinfei Yang mengalihkan pandangannya ke ular piton raksasa dan berteriak dengan dingin. Enam tetua, Pohon Willow, Ning Minghe, dan yang lainnya semuanya muncul. Sebanyak enam puluh dewa palsu. Susunan pemain seperti itu bisa dikatakan mengejutkan secara universal. Namun, ketika mereka melihat penjaga, Pohon Willow dan yang lainnya ketakutan. Reputasi para penjaga seperti guntur di telinga. Ini adalah ketakutan yang datang dari lubuk jiwanya. Apakah kamu ingin meninggalkan dunia kura-kura hitam? Apakah kamu ingin meninggalkan situs dewa? Jika ya, maka singkirkan itu bersamaku karena itu adalah penghalang bagimu untuk meninggalkan dunia kura-kura hitam. Kinfei Yang berteriak diam-diam. Sekelompok orang menjadi bersemangat. Kenapa kamu tidak mencobanya? Para penjaga mencibir, tampak agung tanpa merasa marah. Pupil sekelompok orang itu mengerut, dan mereka kembali dipenuhi ketakutan. Kinfei Yang berkata, percayalah, selama Changsui dihidupkan kembali, membunuhnya tidak akan menjadi masalah. Itu benar. Saya telah melihat kekuatan Changsui dengan mata kepala sendiri. Terakhir kali di pintu masuk, naga api dan ular piton raksasa bergabung, tapi mereka tidak bisa menghentikan keunggulan Changsui. Yuhuang berteriak diam-diam. Apa? Kamu sudah bertarung dengan naga api dan ular piton raksasa? Ning Minghe berkata dengan kaget. Ya. Naga api telah dibunuh oleh bocah Kin, dan ular piton raksasa telah melarikan diri, jadi kamu tidak perlu takut sama sekali. Kata Yuhuang. Naga api telah terbunuh. Sekelompok orang tercengang. Saya tidak ingin mengatakannya untuk kedua kalinya. Kinfei Yang berteriak dengan marah. Willow Tree mengertakan gigi dan melangkah ke depan Kinfei Yang. Dia mencurahkan kekuatan dewa palsunya tanpa menahan diri dan bergegas menuju Changsui. Yuhuang mengikuti dari belakang. Melihat Yuhuang dan pohon willow, Ning Minghe mengertakan gigi dan berkata, Semuanya, jika kita tidak mendengarkan Tuan Muda, kita akan tetap mati. Mengapa kita tidak menjadi gila dengannya? Oke. Zhao Tai Lai mengangguk. Kalau begitu, ayo jadi gila. Tetua kedua dan yang lainnya juga berteriak. Ledakan. Dalam sekejap. Dewa tiruan meraung saat mereka menyerang ke depan, berubah menjadi gelombang besar yang melonjak menuju pales snow. Enam puluh dewa palsu menghidupkan kembali Changsui pada saat yang bersamaan. Konsep macam apa itu? Dentang. Dalam sekejap mata, Changsui, yang melayang di atas kepala Kinfei Yang, melepaskan cahaya ilahi yang terang. Aura yang bisa menghancurkan dunia meraung ke segala arah. Ujung tajamnya merobek langit dan membelah bumi. Kekosongan di atas hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Di bawah, pohon aras juga merasakan bahaya yang mematikan dan dengan cepat berhenti dari tanah dan melarikan diri ke kejauhan. Pria parubaya itu mencibir dan berkata, beraninya kamu melawan di hadapan penjaga. Kamu benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Diam. Kamu sama sekali tidak mengenal Kinfei Yang. Dia tidak pernah melakukan apapun yang dia tidak yakini. Karena dia berani melawan, itu berarti dia memiliki kepercayaan diri. Mutianyang berteriak dalam hati. Saya benar-benar meremehkan keberanian anak ini. Penguasa istana dari istana surga, yang telah mundur jauh, juga terkejut. Dia berani melawan saat menghadapi penjaga. Surga. Bagaimana bisa ada pemuda yang begitu menakutkan? Suamiku, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita membantu Kinfei Yang atau penjaga? Wanita itu terbang ke istana penguasa istana surga dan bertanya secara diam-diam. Bagaimana menurut Anda, nyonya? Tanya penguasa istana dari istana surga. Kinfei Yang sangat percaya diri dan tidak takut. Itu menunjukkan betapa dia mempercayai Changsui. Tapi lawannya saat ini adalah penjaga keajaiban. Binatang buas ini mempunyai kemampuan untuk mengendalikan kekuatan penguasa. Changsui mungkin tidak bisa membunuhnya. Saya benar-benar tidak tahu harus memilih apa. Dan saat ini, kami tidak bisa mengambil keputusan begitu saja. Karena jika kita salah memilih, istana surga akan menghadapi bencana. Wanita itu menghela nafas. Ya, kami tidak bisa menyinggung Kinfei Yang. Dan kita tidak bisa menyinggung penjaga. Sekarang kita hanya bisa menunggu dan melihat. Jika Changsui benar-benar dapat mengancam penjaga, maka kita penguasa istana dari istana surga ragu-ragu dan kemudian mengambil keputusan. Dia mengertakkan gigi dan berkata, kami akan membantu Kinfei Yang. Ya, wanita itu mengangguk. Dalam sekejap mata, melihat Mingming He dan yang lainnya dengan tegas membantu Kinfei Yang, ular piton raksasa itu tiba-tiba memancarkan aura pembunuh yang mengejutkan. Jika kamu ingin mati, Tuhan ini akan memenuhi keinginanmu. Sebelum suaranya memudar, gelombang kekuatan aturan turun dari langit dan meledak ke arah sekelompok orang. Mata semua orang tiba-tiba merasa panik. Jangan takut. Percayalah pada Tuhan Muda, percayalah pada Changsui. Pohon Willow meraung. Kinfei Yang mengangkat kepalanya dan melihat kekuatan aturan. Bukan saja tidak ada rasa takut di matanya, tapi juga terbakar oleh api perang. Sepertinya pelajaran terakhir kali tidak cukup. Dia tersenyum bangga. Dengan lambayan tangannya, Changsui membawa aura mengerikan, menghancurkan langit dan meledak menuju rule force. Ini adalah momen krusial. Bisakah Palesno menekan kekuatan rule force? Penguasa istana dari istana surga menyipitkan matanya dan menatap ke arah Changsui. Ada sedikit kecemasan dan harapan di matanya. Ning Minghe dan yang lainnya juga sangat gugup. Namun di saat yang sama, mereka juga bekerja lebih keras untuk menghidupkan kembali Changsui. Mereka tidak menahan diri sama sekali dengan kekuatan Dewa Palsu. Dentang. Kekuatan Changsui menjadi semakin menakutkan, hampir mencapai tingkat Qi dan mutiara darah Kinfei Yang untuk menghidupkan kembali Changsui terakhir kali. Terjadi ledakan keras. Changsui dan rule force akhirnya bertabrakan. Yang paling... Wow! Aura apokaliptik melonjak ke segala arah dengan kekuatan yang bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Kekosongan dalam jarak ribuan mil langsung dimusnahkan dan berubah menjadi kekacauan. Langit juga berubah warna, angin bertiup, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Seolah-olah hari kiamat akan datang. Cepat tekan Changsui. Cepat tekan rule force. Orang-orang di kedua sisi meraung dalam hati mereka. Mu Tianyang, Mu Qing, Ria Parubaya, dan Zuge Mingyang tentu saja berharap bahwa pasukan penguasa dapat menekan Changsui. Willow Tridan yang lainnya tentu berharap Changsui dapat menekan rule force. Dentang. Ledakan. Changsui dan rule force terus bertabrakan. Semua orang tidak berani berkedip, takut melewatkan adegan paling kritis. Kekuatan yang dipancarkan Changsui sekarang telah jauh melampaui Azuril Light Sword dan Divine Phoenix Blade yang dihidupkan kembali sepenuhnya. Mungkin, itu benar-benar bisa menekan rule force. Kata kepala istana dari istana surga dengan penuh semangat. Hasilnya belum keluar. Kami tidak bisa langsung mengambil kesimpulan. Wanita itu diam-diam berkata. Tapi sebelum suaranya menghilang. Setelah gemuruh yang mengguncang bumi, kekuatan hukum tersebut hancur. Apa? Pria parubaya itu langsung melompat. Rule force bukan tandingannya. Wajah Mutianyang, Mu Qing, dan Su Ge Ming yang langsung tenggelam. Bahkan rule force tidak bisa menghentikan Changsui. Ini jauh melebihi imajinasi mereka. Ning Minghe dan yang lainnya, Willow Tree, dan Yu Huang secara alami bersemangat. Masing-masing sepertinya telah disuntik darah ayam. Tidak ada lagi rasa takut di mata mereka. Sebaliknya, mereka memandang ular piton raksasa itu dengan provokasi dan semangat. Bantu Qin Fei Yang. Kepala istana-istana Feng Tian melihat pemandangan ini dan dengan tegas membuat pilihan. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke sisi Qin Fei Yang bersama wanita itu, sambil meraung, Saudara Qin, kami di sini untuk membantu Anda. Oh, tidak. Kelopak mata pria paru baya itu bergerak-gerak. Ekspresi ular piton raksasa itu juga sangat jelek. Willow Tree memandang ke arah kepala istana-istana Feng Tian dan mencibir, setidaknya kamu memiliki mata yang bagus. Kepala istana-istana Feng Tian tersenyum malu. Dengan lambayan tangannya, semua dewa palsu istana Feng Tian muncul dalam sekejap. Termasuk kedua putranya. Kepala istana-istana Feng Tian berteriak, cepat, hidupkan kembali Changsui bersama semuanya. Ledakan Gelombang kekuatan dewa palsu meraung dengan ganas dan menyerbu ke arah Changsui. Dentang Dengan tambahan istana-master istana Feng Tian, kekuatan Changsui berlipat ganda dalam sekejap. Ketajaman yang mengerikan itu seperti sabit malaikat maut, yang dengan gila-gilaan memanen segalanya. Seluruh gunung jiwa yang berangkat hancur dalam sekejap. Satu Lima Dua puluh Empat puluh Lima puluh Astaga, ketua istana-istana Feng Tian juga memiliki lima puluh dewa palsu. Jantung Muqing berdetak kencang. Lima puluh ditambah enam puluh. Dengan kata lain, Qin Fei yang sekarang memiliki total seratus sepuluh dewa palsu di sisinya. Bagus sangat bagus. Hari ini, kamu akan mengikutiku untuk memecahkan langit ini, melanggar aturan dunia kura-kura hitam ini, dan kemudian aku akan mentraktirmu subular. Qin Fei yang tertawa. Seratus sepuluh dewa palsu seharusnya cukup untuk menghidupkan kembali Changsui sepenuhnya. Subular. Semua orang tertegun sejenak, lalu memandang ular piton raksasa itu secara serempak, mata mereka penuh cibiran. Piton raksasa ini adalah binatang dewa sejati, dan mereka belum pernah mencicipi subular sebelumnya. Membunuh. 1625 Mata ular piton raksasa itu menjadi gelap, dan bersama Mutianyang dan dua lainnya serta Zuge Mingyang, ia langsung menghilang ke dalam kehampaan. Meninggalkan begitu saja. Qin Fei yang terkejut, dan dengan marah berteriak, bahkan jika kamu ingin pergi, kamu harus meninggalkan sesuatu untukku. Changsui dengan marah menebas. Dalam kehampaan, genangan darah muncul. Mengikuti dengan cermat. Ekor raksasa yang tebal jatuh dari kehampaan. Qin Fei yang, penguasa ini pasti tidak akan membiarkanmu pergi, tunggu saja. Raungan marah ular piton raksasa itu tiba-tiba bergema di kehampaan, dan kemudian tidak pernah muncul lagi. Ini, petik dua. Ning Ming He dan yang lainnya saling memandang. Penjaga keajaiban yang bermartabat sebenarnya memilih untuk melarikan diri. Kami menang. Haha, petik dua. Penjaga keajaiban telah dikalahkan oleh kita. Aku bahkan tidak memimpikannya. Kemudian, sekelompok orang bersorak, sangat bersemangat. Kita membiarkannya kabur, apa yang membuat kita bersemangat? Willow Tree mengangkat alisnya. Ya, selama kita tidak membunuhnya, kita akan selalu dalam bahaya. Yuhuang menghela nafas. Kata-kata Willow Tree dan Yuhuang seperti baskom berisi air dingin yang menusup tulang, memercikan Ning Ming He dan yang lainnya. Mereka semua terdiam, wajah mereka penuh kekhawatiran. Jangan terlalu khawatir. Selama kamu mengikutiku, meskipun dia muncul, dia tidak akan berani melakukan apapun padamu. Yang paling penting untuk dipastikan adalah apakah Mutian Yang dan yang lainnya berada di alam kura-kura hitam saat ini. Kata Qin Fei Yang. Willow Tree berkata, saya khawatir mereka sudah tidak ada lagi di sini. Bagaimanapun, ini adalah penjaga tempat ini, dan pasti dapat menghapus jejak iblis. Penduduk kekaisaran Tian Yang sungguh beruntung. Qin Fei Yang sedikit marah. Jangan khawatir tentang hal itu untuk saat ini. Yuhuang memutar matanya, melihat ke ekor raksasa itu, dan berkata sambil tersenyum licik, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan mentraktir kami sup ular. Mata semua orang berbinar. Piton raksasa ini adalah binatang dewa, dan dagingnya tidak diragukan lagi merupakan suplemen yang bagus untuk semua orang. Memakannya pasti akan sangat bermanfaat bagi mereka. Saya adalah orang yang menepati janji saya. Willow Tree, pergi dan bawakan. Siapkan panci besar berisi sup. Qin Fei Yang tersenyum. Liu Mu segera berlari dan mengambil ekor raksasa itu. Dia berlari ke depan Qin Fei Yang dan terkekeh, beratnya lumayan. Ekor raksasa ini panjangnya lebih dari 10 meter dan tebalnya setengah pengki. Itu lebih dari cukup bagi semua orang untuk makan sampai kenyang. Di mana aku harus merebusnya? Yuhuang bertanya. Qin Fei Yang menunduk dan merenung. Bukankah Ling Yun Fei juga memiliki kastil kuno? Ayo pergi ke istananya. Dengan cara ini, kita juga bisa mencegah ular piton raksasa menyerang semua orang. Kata Yuhuang. Tidak perlu. Ayo cari tempat dengan pemandangan indah di dekatnya dan mulai memasak supnya. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Ini terlalu gila. Bagaimana jika ular piton raksasa itu bersembunyi di kegelapan dan memata-matai kita? Yuhuang tidak bisa berkata-kata. Aku ingin dia melihat kita dan membuatnya kesal. Qin Fei Yang mencibir. Semua orang saling memandang dan tersenyum tak berdaya. Namun, sepanci sup ular ini sangat layak untuk dinantikan. Saya tahu suatu tempat dengan pemandangan yang indah. Ada sungai di sebelahnya dan banyak sari roh dan tumbuhan di sekitarnya. Istana Master Feng Tian tersenyum. Ayo pergi ke tempat yang kamu sebutkan. Pimpin jalannya. Kata Qin Fei Yang. Istana Master Feng Tian membuka portal. Sekelompok orang berubah menjadi aliran cahaya dan menyerbu masuk seperti kilat. Di kedalaman gurun. Badai bersiul dan pasir memenuhi langit. Di suatu tempat di kehampaan. Mu Tianyang, Mu Qing, Ria Parubaya dan Zuge Mingyang berdiri bersama dan memandangi ular piton raksasa di seberang mereka. Ular piton raksasa tersebut telah kehilangan ekor raksasanya dan lukanya masih mengeluarkan darah. Saat ini, ia melihat ke arah gunung roh mati dan terdiam. Sepasang matanya penuh keganasan. Zuge Mingyang berkata dengan acuh tak acuh, penjaga keajaiban itu biasa saja. Suara mendesing. Ular piton raksasa itu menoleh dan menatap Zuge Mingyang. Ada kilatan tajam di matanya. Apa katamu? Saya menantang Anda untuk mengatakannya lagi. Apakah aku salah? Sebagai penjaga keajaiban, kamu bahkan tidak bisa mengalahkan Kinfe Yang. Tidakkah menurutmu itu memalukan? Kata Zuge Mingyang. Ular piton raksasa itu berkata dengan marah. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Kamu hanya bisa pamer di depan kami. Tapi sejujurnya, jika kamu tidak bisa mengendalikan rule force, aku tidak akan takut padamu. Namun, kekuatan aturanmu hanya berguna bagi kami, dan tidak ada gunanya bagi Kinfe Yang. Zuge Mingyang mencibir. Mutianyang dan dua lainnya memandang Zuge Mingyang dengan tidak percaya. Orang ini sebenarnya berani mengejek wali. Siapa yang memberinya nyali? Ular piton besar itu memandang Zuge Mingyang dengan sinis. Pada akhirnya, ia benar-benar menahannya dan mendengus dingin. Di situs dewa ini, saya punya 10 ribu cara untuk membunuh Kinfe Yang. Namun, saya tidak berani melakukannya. Mengapa? Zuge Mingyang tertegun dan melihatnya dengan curiga. Ular piton raksasa itu berkata, karena keberadaan di atas sangat tertarik padanya. Bahkan dengan jelas dikatakan bahwa kamu tidak boleh membunuhnya. Keberadaan di atas. Mereka berempat saling memandang. Mungkinkah itu pencipta keajaiban? Ular piton raksasa berkata, itu bukan penciptanya, tapi mirip dengan pencipta keajaiban. Itu adalah eksistensi yang tidak berani kamu provokasi. Mereka berempat merasa hati mereka tenggelam. Mu Tianyang berkata, lalu mengapa orang di atas tidak membiarkanmu membunuh Kinfe Yang? Apakah karena mengincar Kinfe Yang, atau ada motif lain? Jika ada motif lain, Kinfe Yang pasti akan mati. Karena diincar oleh keberadaan yang sebanding dengan penciptanya pasti tidak akan memiliki akhir yang baik. Tetapi jika orang besar ini mengincar Kinfe Yang, maka situasinya akan buruk bagi mereka. Karena dengan cara ini, Kinfe Yang akan mendapat pendukung yang menakutkan. Saya tidak tahu motifnya. Kalau tidak disebutkan, saya tidak berani bertanya. Namun, dari matanya, samar-samar aku tahu bahwa dia tidak tertarik pada Kinfe Yang. Dia hanya menganggapnya menarik dan menyenangkan. Ular piton raksasa itu menggelengkan kepalanya. Menarik. Seru. Mereka berempat terdiam. Kinfe Yang sudah begitu kuat, dan disebut menarik. Betapa bosannya apa yang disebut sebagai orang besar ini. Pria paru bayah itu memandang ular piton raksasa itu dan bertanya dengan hati-hati, Tuan, bolehkah saya bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang disebut, kita, tentu saja tidak termasuk ular piton raksasa. Piton raksasa itu bisa meninggalkan dunia kura-kura hitam kapan saja. Tapi Mutianyang, Mu King, Suge Mingyang, dan pria paru bayah tidak bisa berbuat apa-apa. Terutama pria paru bayah. Dikendalikan oleh tanda iblis, bahkan jika pintu keluar ada di depannya, dia tidak berani meninggalkan dunia kura-kura hitam. Ular piton raksasa itu menatap mereka berempat dan tetap diam. Suge Mingyang mengerutkan kening dan menatap ular piton raksasa itu. Kamu seharusnya bisa membawa kami keluar dari dunia kura-kura hitam secara langsung, kan? Ular piton raksasa itu melirik ke arah Suge Mingyang, Mutianyang, dan Mu King. Aku bisa mengambil kalian bertiga karena tanda iblis kalian belum terbentuk. Mereka bertiga menghela nafas lega. Namun wajah pria paru bayah itu langsung memucat. Yang dimaksud ular piton raksasa itu adalah dia tidak bisa pergi. Mu King berkata, kamu adalah penjaga tempat ini, kamu seharusnya bisa menghilangkan tanda iblis itu, kan? Saya tidak bisa. Meskipun aku bisa mengontrol kekuatan aturan di sini dan dengan bebas memasuki tempat manapun di level pertama dan kedua, tanda iblis berada di luar aturan. Hanya jagoan besar di atas yang bisa menghapusnya. Demikian pula, ada hukuman petir yang lebih mengerikan yang hanya bisa mereka kendalikan. Kata ular piton raksasa itu. Pria paru bayah itu berkata dengan putus asa, kalau begitu, aku tidak akan bisa pergi selama sisa hidupku. Ya, kecuali pencipta dan orang lain setuju. Namun, aku bisa membawamu ke tempat lain. Kata ular piton raksasa itu. Di mana? Pria paru bayah itu sangat gembira. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Meskipun saya setuju untuk membantu Anda, Anda harus menunjukkan kepada saya betapa berharganya membantu Anda. Kata ular piton raksasa itu. Nilai? Pria paru bayah itu tercengang. Nilai apa yang dia miliki? Jika itu orang lain, dengan fondasi, kekuatan, dan sumber daya finansialnya, dia memang akan sangat berharga. Tapi di depan penjaga, ini bukan apa-apa. Pria paru bayah itu tanpa daya mengirimkan suaranya ke Mu Tianyang. Tolong aku. Atas dasar apa? Mu Tianyang mencibir. Kami adalah anggota klanmu. Pria paru bayah itu berkata dengan marah. Anggota klan. Saat aku memintamu untuk pergi ke sungai korosi bersamaku, mengapa kamu tidak memperlakukanku sebagai anggota klanmu? Sekarang kamu dalam masalah. Kamu mengatakan bahwa kami adalah anggota klanmu. Tidakkah menurutmu itu konyol? Mu Tianyang mengejek tanpa ampun. Pria paru bayah itu sangat marah. Dia melihat ular piton raksasa itu dan berkata, Tuanku, saya tahu kekaisaran Tianyang saya tidak cukup kuat, tapi saya pikir akan ada sesuatu yang dapat saya bantu di masa depan. Ular piton raksasa itu terdiam. Pria paru bayah itu memandang ular piton raksasa itu, merasa sangat gugup. Ular piton raksasa itu tiba-tiba berkata, mungkin di masa depan, akan ada sesuatu yang bisa saya gunakan untuk Anda. Baiklah, saya berjanji akan membantu Anda. Terima kasih, Tuanku. Pria paru bayah itu dengan cepat berlutut di kehampaan dan berterima kasih. Suge Mingyang memandang pria paru bayah itu dan mencibir. Saya tidak menyangka orang-orang di kekaisaran Tianyang begitu pengecut. Wajahmu Tianyang menjadi gelap. Dia berkata dengan marah, kamu bisa mempermalukannya, tapi kamu tidak bisa mempermalukan kekaisaran Tianyang. Jadi bagaimana jika aku mempermalukan kekaisaran Tianyang? Aku ingin mempermalukanmu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Apakah kamu pikir kamu masih menjadimu Tianyang dari 10.000 tahun yang lalu? Bahkan aku, Suge Mingyang, dapat menghancurkanmu sekarang. Untuk apa kamu begitu sombong? Suge Mingyang berkata dengan nada meremehkan. Anda, Mu Tianyang sangat marah. Saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda. Karena saat ini kamu tidak lagi memenuhi syarat untuk berdiri bersamaku. Suge Mingyang mengangkat sudut mulutnya dengan sangat jijik. Melihat Mu Tianyang hendak mengamuk, Mu Qing dengan cepat mengirimkan transmisi suara. Tuan, harap tenang. Belum terlambat untuk menyelesaikan masalah dengannya ketika Anda telah pulih ke kondisi puncak Anda. Mu Tianyang menarik nafas dalam-dalam dan menelan amarahnya. Namun di dalam hatinya, itu sangat menyakitkan. Pertama, Qin Fei Yang. Sekarang, Suge Mingyang. Dan mereka semua dengan tidak hati-hati menungganginya dan berperilaku kejam. Bagaimana dia, seorang dewa perang, bisa menjadi seperti itu? Marah. Tersinggung. Suge Mingyang meliriknya dengan jijik dan menatap ular piton raksasa itu. Ada sesuatu yang membuat saya bingung. Ketika Liga Fangu direbut oleh Qin Fei Yang, mengapa Anda tidak muncul? Saya percaya bahwa nilai Liga Fangu lebih besar daripada nilai kekaisaran Tianyang. Kekaisaran Tianyang secara alami tidak bisa dibandingkan dengan Liga Fangu. Tapi sebelum itu, saya selalu berada di sisi orang-orang besar di atas. Ketika saya kembali, Liga Fangu telah direbut. Kata ular piton raksasa itu dengan menyesal. Apa yang kamu lakukan dengannya? Suge Mingyang curiga. Menyelamatkan naga api. Kata ular piton raksasa itu. Menyelamatkan naga api. Apa maksudmu? Mu Tianyang terkejut. Qin Fei Yang melukainya dengan parah. Jika bukan karena tembakan besar di atas, dia akan mati. Kata ular piton raksasa itu. Ini. Mu Tianyang dan Mu Qing saling memandang. 1626. Saat mereka sedang berbicara. Ekor ular piton yang hilang telah diperbaiki. Bajingan. Tapi tiba-tiba. Ia meraung. Hem. Suge Mingyang dan yang lainnya terkejut dan melihatnya dengan curiga. Ular piton itu mengibaskan ekornya dan sekelompok orang itu menghilang. Saat berikutnya. Mereka mendarat di langit di atas gunung. Pegunungan itu tidak ada habisnya. Gunung-gunung itu megah dan megah. Aliran gunung itu subur dan hijau. Sebuah sungai lebar, seperti naga raksasa, melintasi utara dan selatan. Air sungai mengalir perlahan dan sangat jernih. Saat ini. Di samping sungai. Di padang rumput, beberapa batu persegi besar ditumpuk menjadi tungku batu dengan diameter lebih dari 10 meter. Di atasnya ada panci besi besar. Panci besi itu berisi air. Di sisi. Sekelompok orang mengelilingi ekor raksasa, dan mereka sangat sibuk. Beberapa dari mereka sedang menggores sisik ular di ekor raksasa itu dengan artefaknya. Beberapa dari mereka mengambil artefak tersebut dan memotong ekor raksasa tersebut menjadi seukuran telapak tangan, mencucinya dengan air sungai dan memasukkannya ke dalam panci besi besar. Itu benar. Mereka adalah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Qin Fei Yang dan Willow 3 tidak ikut bersenang-senang. Mereka berdiri di samping dan menyaksikan semua orang sibuk sambil tersenyum. Apa yang mereka lakukan? Pria parubaya melihat pemandangan ini dengan takjub. Omong kosong, jelas mereka akan membuat sup ular. Suge Ming Yang memutar matanya. Melihat daging ular di dalam panci besi, dia tidak bisa menahan menelan ludahnya. Mereka benar-benar akan memasaknya. Dan mereka melakukannya secara terang-terangan. Pria parubaya itu tertegun dan melirik ular piton itu. Saat ini, ular piton tersebut sangat marah hingga tubuhnya gemetar dan matanya menyemburkan api. Orang ini benar-benar berani melakukannya. Mu Tian Yang terdiam. Sejujurnya, saya juga ingin mencobanya. Mu Qing bergumam dan hanya menelan ludahnya. Ular piton itu tiba-tiba melirik Suge Ming Yang dan Mu Qing dan berkata dengan marah, Apa yang kamu lakukan? Tidak ada apa-apa. Keduanya menggelengkan kepala dengan cepat. Ular piton itu berkata dengan muram, Lalu kenapa aku mendengar suara air liur menelan? Di sana. Keduanya memiliki wajah polos. Suge Ming Yang berkata, Kami marah. Ya ya. Bajingan-bajingan ini benar-benar berani merebus dagingmu dengan berani. Ini tidak bisa dimaafkan. Mu Qing juga meraung marah. Hei, 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 untuk apa kalian berdiri di sana? Kita semua adalah teman lama, ayo turun dan coba bersama. Rebusan ular yang terbuat dari daging dewa adalah makanan lesat yang sulit didapat dalam seratus ribu tahun. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan menatap ular piton raksasa, Suge Ming Yang, dan yang lainnya sambil menyeringai. Aura ular piton raksasa itu tidak disembunyikan sama sekali. Karena itu, Begitu ular piton raksasa itu muncul, Semua orang menyadarinya. Namun, Mereka tidak mempedulikannya dan terus melakukan hal-hal mereka sendiri, Membuat marah binatang ini sampai mati. Mendengar kata-kata Qin Fei Yang, Ular piton raksasa itu sangat marah. Tapi tiba-tiba, Suara tegukan lainnya terdengar dari samping. Ular piton raksasa itu menjadi marah karena malu, Menatap Suge Ming Yang. Suge Ming Yang dengan cepat melambaikan tangannya dan menunjuk ke arah Mu King dan berkata, Bukan aku, ini dia. Jangan memfitnahku, itu jelas kamu. Mu King berkata dengan marah. Mana mungkin aku mau makan daging wali itu? Bukankah itu tidak sopan? Lihat dirimu, Kamu hampir ngiler, Dan kamu masih bilang itu bukan kamu. Tidak kusangka kamu laki-laki, Kamu berani melakukannya tapi tidak berani mengakuinya. Suge Ming Yang membencinya. Menggeram. Namun, sebelum suaranya hilang, Perut Suge Ming Yang tiba-tiba berbunyi. Eh. Suge Ming Yang tercengang. Mu King mencibir dan memandang ular piton raksasa itu, Berkata, Tuanku, apakah Anda melihatnya? Itu dia. Ular piton raksasa itu menatap Suge Ming Yang dengan marah. Suge Ming Yang tersenyum canggung. Memalukan sekali dihianati oleh perutnya. Suge Ming Yang tersenyum main-main dan bertanya, Apakah kamu yakin tidak ingin turun dan mencicipinya? Ini adalah kelesatan yang langka, Anda tidak akan memilikinya di masa depan jika Anda melewatkannya. Wajah pria parubaya, Mu Tian Yang, Dan Mu King menjadi gelap. Bisakah kamu berhenti menggoda kami? Tidak bisakah kamu melihat bahwa pelaku utamanya ada di sebelah kita? Mencicipi. Saya pasti harus mencicipinya. Suge Ming Yang tiba-tiba menyeringai dan terbang menuju Kin Fe Yang. Apa yang sedang terjadi? Sebaliknya, Kin Fe Yang tercengang. Willow Tri dan yang lainnya juga saling memandang. Apakah ada yang salah dengan otak orang ini? Tidak bisakah dia melihat ular piton raksasa itu akan mengamuk? Mu Tian Yang dan dua lainnya juga terkejut. Omong-omong, Suge Ming Yang tiba-tiba berhenti dan menatap ular piton raksasa dan Mu Tian Yang, berkata, Kamu tidak perlu menungguku, Pergilah dulu. Setelah itu, Dia tidak peduli dengan ekspresi jelek ular piton raksasa itu, dan mendarat di samping Kin Fe Yang tanpa menoleh ke belakang. Apakah kamu baik-baik saja? Kin Fe Yang memandang Suge Ming Yang dengan kaget. Suge Ming Yang mengerutkan kening dan berkata, Kamu tidak memintaku turun, kan? Mengapa? Apakah kamu akan kembali pada kata-katamu sekarang? Tidak-tidak. Kin Fe Yang dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Maksudku, Apakah kamu tidak takut menyinggung penjaga? Saya tidak akan rugi apa-apa, Jadi mengapa saya harus takut? Suge Ming Yang menyeringai dan berjalan ke panci besi, Mengendusnya dan berkata, Meskipun belum mulai dimasak, Sepertinya saya mencium bau dagingnya. Mendengar ini, Ning Ming He, Kepala istana-istana Feng Tian, Dan yang lainnya tidak bisa menahan kedutan di wajah mereka. Apakah memang tidak ada yang salah dengan otak orang ini? Ular piton raksasa itu tidak tahan lagi dan meraung marah, Pergilah ke neraka, Kalian semua. Kekuatan aturan tiba-tiba jatuh dari langit Dan meledak ke arah kelompok itu. Lindungi dagingnya. Wajah Suge Ming Yang berubah dan dengan cepat meraung. Kin Fe Yang mengangkat alisnya. Ular piton raksasa itu menyerang dengan marah. Pikiran pertama orang ini bukanlah menyelamatkan nyawanya, Tapi melindungi dagingnya. Apa yang dia coba lakukan? Namun keraguan tetap keraguan, Dagingnya memang harus dilindungi, Kalau tidak sob ularnya akan rusak. Kin Fe Yang melambaikan tangannya dan membawa semua orang, Termasuk daging ular dan panci besar, Ke dalam kastil. Dalam sekejap, Hanya Suge Ming Yang yang tersisa di tempat kejadian. Dan saya. Bagaimana kamu bisa meninggalkanku? Suge Ming Yang berkata dengan marah. Ular piton raksasa itu menatap Suge Ming Yang dan tertawa sinis, Kamu pengkhianat, Kematianmu tidak perlu disesali. Kekuatan aturan membawa aura destruktif dan bergegas menuju Suge Ming Yang. Sudah berakhir, Sudah berakhir. Aku seharusnya tidak serakah. Kin Fe Yang, Aku membencimu, Kamu benar-benar menggodaku seperti ini. Suge Ming Yang sangat marah. Kemudian, Dia menghilang. Tanpa tanda sedikitpun. Tidak ada jejaknya, Seolah dia telah menghilang dari dunia. Hem. Mutian Yang dan dua lainnya melebarkan mata mereka saat mereka mengamati tempat di mana Suge Ming Yang menghilang. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan keraguan. Ledakan. Kekuatan aturan turun. Diiringi suara yang memekatkan telinga, Puluhan ribu mil langsung rata dengan tanah, Tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa. Ular piton raksasa itu mengamati tanah yang rusak dan dengan dingin mendengus, Aku akan membiarkanmu menjadi sombong dulu. Dengan itu, Dia menghilang bersama Mutian Yang dan dua lainnya. Tidak lama kemudian, Kin Fe Yang, Pohon Willow, Ning Ming He, Dan kepala istana-istana Feng Tian muncul. Mereka melihat ke langit, Lalu melihat ke tempat Suge Ming Yang menghilang, Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Kin Fe Yang berkata, Gunakan akal sehatmu untuk mencari Desir. Sebelum dia selesai, Suge Ming Yang muncul begitu saja dan berkata, Kamu tidak perlu melihat, Aku akan keluar sendiri. Kamu juga memiliki objek dewa spasial. Kin Fe Yang mengangkat alisnya. Suge Ming Yang tertegun dan bertanya dengan curiga, Apakah saya mengatakan bahwa saya tidak memilikinya sebelumnya? Apakah kamu pernah memilikinya sebelumnya? Kin Fe Yang mengerutkan kening. Suge Ming Yang berkata, Kalau begitu, Kamu tidak bertanya sebelumnya. Kin Fe Yang tidak bisa menahan amarahnya. Dia benar-benar tidak tahu bahwa Suge Ming Yang memiliki benda dewa spasial. Di masa lalu, Dia juga berpikir bahwa Suge Ming Yang tidak dapat memiliki benda ilahi spasial. Tapi sekarang, Bagaimana mungkin dia tidak terkejut ketika benda dewa spasial tiba-tiba muncul? Setelah Kin Fe Yang tenang, Dia mengerutkan kening dan berkata, Inikah alasan mengapa kamu berani begitu lancang di depan ular piton raksasa? Bukankah sudah jelas? Suge Ming Yang tersenyum. Kin Fe Yang menatap Suge Ming Yang dalam-dalam, Lalu melirik ke tanah yang rusak, Memandang kepala istana-istana Feng Tian dan Ning Ming He, Dan berkata, Ayo pindah tempat. Biarkan aku berpikir. Ning Ming He menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, Lalu berkata, Ayo pergi ke kota ion kita. Maksudmu kota di luar lembah penyegel jiwa? Kin Fe Yang bertanya. Ya. Ning Ming He mengangguk. Oke. Kata Kin Fe Yang. Willow 3 segera membuka portal. Mereka berjalan masuk satu demi satu. Mata Suge Ming Yang berkilat, Dan dia juga mengikutinya dengan wajah tebal. Kota ini tidak berubah sama sekali. Ketika mereka sampai di atas kota, Ning Ming He langsung mendarat di sebuah alun-alun di tengah kota. Alun-alun itu besar dan persegi, Cukup untuk menampung puluhan ribu orang. Kin Fe Yang juga mendarat di tengah alun-alun, Melihat sekeliling, Dan membawa semua orang keluar dari kastil, Termasuk daging dewa dan panci besi besar, Dan berkata sambil tersenyum, Lanjutkan. Sekelompok orang mulai sibuk kembali. Suge Ming Yang melihat sekeliling. Karena tidak ada pekerjaan, Dia juga pergi membantu. Kin Fe Yang melirik Suge Ming Yang, Berjalan ke sudut alun-alun, Mengeluarkan meja teh dan empat kursi kayu, Dan meletakkannya di tanah. Kin Fe Yang duduk di salah satu kursi kayu, Mengeluarkan keindahan King Hai, Dan mulai membuat teh. Ini. Ning Ming He melihat keindahan King Hai, Dan matanya tiba-tiba berbinar. Dia bertanya, Tuan muda, apakah ini satu set teh Yang terbuat dari King Hai Nefri Teh? Kin Fe Yang menganggup dan berkata sambil tersenyum, Apakah kamu juga suka minum teh? Ya, tentu saja. Ning Ming He menganggup berulang kali. Willow Tree di sebelahnya memandang ke arah, Kecantikan King Hai, Dengan curiga dan bertanya, Apa bedanya dengan perangkat teh Yang terbuat dari King Hai Nefri Teh ini? Begitu aku mendengar kata-katamu, Aku tahu kamu adalah orang luar. Perangkat teh yang terbuat dari King Hai Nefri Teh ini Dapat menghilangkan kotoran pada daun teh sepenuhnya, Membuat teh lebih harum dan kuat. Selain itu, Bahkan daun teh paling biasa pun dapat diseduh Dengan set teh King Hai Nefri Teh ini. Dapat diseduh menjadi teh terbaik. Kata Ning Ming He. Jadi begitu. Willow Tree tiba-tiba mengerti. Kin Fe Yang tersenyum, Menatap mereka bertiga, Dan berkata dengan curiga, Mengapa kalian semua berdiri di sana? Duduk. Ini. Ning Ming He dan Willow Tree saling memandang, Tampak sedikit takut. Kin Fe Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Kamu tidak perlu terlalu pendiam denganku. Rukun saja seperti teman. Kalau begitu, Kami akan menerimanya dengan hormat. Ning Ming He dan dua lainnya tersenyum Dan duduk satu demi satu. Segera. Aroma teh yang kaya menghilang. Ada juga sedikit ramuan obat dalam wawangian teh. Ning Ming He mengendus dan berkata dengan heran, Mengapa teh ini berbau ramuan obat? Dan baunya tidak seperti ramuan obat biasa. Ini diberikan kepadaku oleh seorang senior tua. Daun teh ini ditanam olehnya di ladang pengobatan Dan dibudidayakan dengan hati-hati. Tidak banyak yang diproduksi dalam setahun. Ini sangat berharga. Cobalah. Kin Fe Yang menuangkan secangkir dan menyerahkannya kepada Ning Ming He. Ning Ming He mengambil cangkir teh dan mencicipinya dengan hati-hati. Matanya tiba-tiba berbinar, Dan dia menganggup teh yang enak. Saya sudah hidup bertahun-tahun, Tapi ini pertama kalinya saya melihat daun teh yang begitu istimewa. Apakah itu berlebihan? Kepala istana-istana Feng Tian memandangnya dengan curiga, Menuangkan secangkir, Dan mencicipinya. Matanya langsung berbinar, Dan dia memuji, Ini memang yang terbaik dari yang terbaik. Willow Tri pun mencicipinya dan bertanya-tanya, Mengapa menurut saya tidak ada bedanya dengan daun teh lainnya? Kamu tipikal amatir. Ning Ming He menggelengkan kepalanya, Tiba-tiba melirik ke arah Suge Ming Yang tidak jauh dari sana, Dan berbisik, Tuan muda, Suge Ming Yang ini tidak sederhana, Terutama benda dewa luar angkasa miliknya. Apa maksudmu? 1627 Sebelumnya, Ketika Rule Force jatuh, Orang ini bersembunyi di Space Divine Item, Tapi dia tidak terluka. Apa artinya ini? Itu berarti benda luar angkasa miliknya dapat menahan pemboman kekuatan aturan. Ning Ming He berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Pohon Willow dan Master Istana Feng Tian di sebelahnya terkejut. Sebelum Ning Ming He berbicara, Mereka benar-benar tidak memikirkan masalah ini. Willow Tree berkata dengan terkejut, Kastil ini juga dapat menahan pemboman pasukan aturan. Mungkinkah artefak luar angkasa miliknya berada pada level yang sama dengan kastil? Qin Fei Yang meminum teh dengan senyum tipis di wajahnya. Dia tidak terkejut dengan kata-kata Ning Ming He. Bagaimana kamu masih bisa tersenyum? Jika artefak luar angkasa Suge Ming Yang berada pada level yang sama dengan kastil, Maka itu belum tentu merupakan hal yang baik bagi kita. Pohon Willow mengerutkan ke Ning. Istana Master Feng Tian dan Ning Ming He juga mengangguk, Menyetujui kata-kata Willow Tree. Jangan khawatir. Meskipun aku tidak tahu berapa level Space Divine Item miliknya. Tapi aku yakin itu sama sekali tidak sebanding dengan kastil. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Sangat percaya diri. Mereka bertiga terkejut. Ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kekuatan yang ditampilkan kastil sekarang bukanlah segalanya. Kata Qin Fei Yang. Karena kastilnya masih memiliki segel. Ketika segelnya dilepas, miscaya akan menjadi lebih kuat. Tidak semua. Mereka bertiga kaget. Qin Fei Yang bertanya, Saya ingin tahu apakah Anda menyadari ada masalah. Apa masalahnya? Ketiganya curiga. Qin Fei Yang berkata, Belum lama ini, 110 dewa semu Anda bergabung untuk menghidupkan kembali Chang Sui, Tetapi tidak pulih sepenuhnya. Ya. Belum lagi artefak ilahi biasa, Bahkan pedang dewa Phoenix dan pedang cahaya azure milikmu dapat pulih sepenuhnya dalam sekejap dengan 110 dewa semu bergabung. Ning Ming He memandang istana Master Feng Tian dan berkata, Kepala istana-istana Feng Tian mengerutkan kening. Dia memandang Qin Fei Yang dan bertanya, Apakah Chang Sui benar-benar belum pulih sepenuhnya? Aku yakin akan hal itu. Tidak. Pohon Willow menggelengkan kepalanya. Bagaimana? Tanya Tuan Istana Feng Tian. Karena Chang Sui memiliki kekuatan hukum. Jika pulih sepenuhnya, kekuatan hukum akan muncul. Namun, kekuatan hukum belum pernah muncul sebelumnya. Kata Pohon Willow. Kekuatan hukum. Ning Ming He dan Wang Chong saling memandang, Wajah mereka penuh keterkejutan. Chang Sui sebenarnya adalah artefak ilahi dengan kekuatan hukum. Jika ini benar, maka Chang Sui ini telah melampaui kategori artefak dewa. Ning Ming He bertanya, Apakah kastil kuno memiliki kekuatan hukum? Pohon Willow mengangguk. Ning Ming He dan Kepala Istana-istana Feng Tian menghirup udara dingin. Tidak heran kedua artefak ilahi ini begitu menantang surga. Ternyata keduanya mempunyai kekuatan hukum. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Jadi, tidak peduli seberapa kuat artefak spasial Suge Ming Yang, itu pasti tidak bisa dibandingkan dengan kastil kuno dan Chang Sui. Ayah. Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian ungu berlari mendekat. Itu adalah Li Chang. Kepala Istana-istana Feng Tian berkata, Cepat dan sapa Paman Kin. Paman Kin. Qin Fei Yang tercengang. Ning Ming He dan Pohon Willow saling memandang. Li Chang sendiri juga tercengang. Qin Fei Yang kembali sadar, memandang Kepala Istana-istana Feng Tian, dan berkata, Apakah Anda berbicara tentang saya? Itu benar. Kau dan aku saling memanggil dengan setara. Li Chang adalah puteraku, jadi wajar saja, aku harus memanggilmu Paman. Kepala Istana-istana Feng Tian mengangguk. Wajah Qin Fei Yang berkedut, dan dia buru-buru berkata, Jangan, jangan, jangan. Saudara Qin, apakah kamu tidak menyukai anak-anak? Kata Kepala Istana-istana Feng Tian. Tidak, tidak, tidak. Dari segi usia, aku jelas lebih muda dari Li Chang. Jika kamu memintanya memanggilku Paman, itu akan terdengar sangat canggung. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Tidak. Usia tidak berarti apa-apa, tapi senioritas tidak boleh dikacaukan. Chang'er, cepatlah. Teriak Kepala Istana-istana Feng Tian. Li Chang memandang Qin Fei Yang, wajahnya berubah menjadi hijau dan merah, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Kepala Istana-istana Feng Tian berkata dengan marah, Apakah Anda perlu saya mengatakannya lagi? Tatapan Li Chang bergetar, dan dia buru-buru membungkuk dan berkata, Li Chang menyapa Paman Qin. Qin Fei Yang tersenyum pahit dan melambaikan tangannya, tidak perlu terlalu sopan, tidak perlu terlalu sopan. Tanpa alasan, dia sebenarnya punya keponakan. Dan itu adalah keponakan yang lebih tua darinya. Betapa lucunya ini. Kepala Istana-istana Feng Tian memandang Qin Fei Yang tanpa tersipu, dan berkata sambil tersenyum, Saudara Qin, karena kamu telah mengenali putraku sebagai keponakanmu, bukankah seharusnya ada hadiah ucapan selamat? Eh. Qin Fei Yang tercengang. Ning Ming He berkata, Li Yun, jadi inilah tujuanmu. Kamu sangat licik. Kepala Istana-istana Feng Tian berkata, Bukankah wajar jika seorang paman memberikan hadiah ucapan selamat kepada keponakannya? Bagaimana ini bisa disebut licik? Tidak tahu malu. Ning Ming He meremehkannya. Uhuk-uhuk. Qin Fei Yang terbatuk-batuk, dan berkata sambil tersenyum palsu, sepertinya tidak ada yang punya aturan bahwa saya harus memberikan hadiah ucapan selamat ketika saya mengenali keponakan saya. Ini ekspresi kepala istana-istana Feng Tian sedikit jelek. Dia berpikir bahwa Qin Fei Yang sedikit banyak akan memberinya wajah. Tapi dia tidak menyangka dia akan menolaknya seperti ini. Li Chang berkata dengan sedih, Ayah, bisakah ayah berhenti bermain-main? Sudah cukup memalukan untuk memanggilnya paman, dan kamu masih mengjilat wajahmu untuk meminta hadiah ucapan selamat. Meski menurutmu itu tidak memalukan, aku tetap melakukannya. Ditegur tanpa ampun oleh putranya sendiri di depan semua orang, Li Yun merasa lebih malu, dan ekspresinya sangat canggung. Dia berkata dengan tidak sabar, Untuk apa kamu di sini? Katakan padaku secepatnya. Li Chang berkata, Berikan aku api alkimiamu. Api alkimia. Qin Fei Yang tercengang. Benar sekali. Di masa lalu, Willow Tree mengatakan bahwa istana Feng Tian dan Liga Fangu sama-sama memiliki api alkimia tingkat delapan. Li Yun mengerutkan kening dan berkata, Untuk apa kamu membutuhkan api alkimia? Tentu saja untuk merebus sup ular. Bisakah kayu bakar biasa memasak daging dewa? Li Chang mengalami depresi. Mengapa IQ orang tua ini menjadi semakin rendah setelah bertemu Qin Fei Yang? Li Yun menganggup menyadari. Sambil berpikir, Sekelompok api alkimia terbang dari antara alisnya dan terbang ke arah Li Chang. Li Chang mengambil api alkimia dan bersiap untuk pergi. Qin Fei Yang tiba-tiba berkata, Tunggu. Li Chang menoleh ke arahnya dan bertanya dengan curiga, Paman Qin, apakah kamu punya perintah lain? Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Begitu mendengar istilah Paman Qin, bulu kuduk merinding muncul di sekujur tubuhnya. Dia berkata, Coba saya lihat api alkimia itu. Oh tidak. Orang ini, jangan bilang dia sedang memikirkan api alkimia milikku. Jantung Li Yun berdetak kencang. Li Chang memandang Li Yun. Li Yun menghela nafas tak berdaya dan menganggup pada Li Chang. Kemudian, Li Chang dengan hormat menyerahkan api alkimia kepada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengambil api alkimia dan mengukurnya. Api alkimia ini sebesar kepalan tangan. Nyala api menyembur keluar dan memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Aura ini sebanding dengan seorang kaisar perang. Jelas sekali. Ini adalah kumpulan api alkimia kelas delapan. Li Yun memandang Qin Fei Yang dan merasa sangat gugup. Setelah beberapa lama, Qin Fei Yang akhirnya mengembalikan api alkimia kepada Li Chang. Hal ini membuat Li Yuan sedikit terkejut. Dia mengira Qin Fei Yang ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri dan bahkan bersiap untuk memberikannya. Namun dia tidak menyangka apa yang diharapkan tidak terjadi. Setelah Li Chang pergi, Qin Fei Yang memandang pohon willow dan berkata, Mendekatlah. Willow tree menutup telinganya. Qin Fei Yang menggumamkan beberapa patah kata. Oke. Willow tree menganggup, segera bangkit, membuka portal, dan masuk tanpa menoleh ke belakang. Apa yang sedang dilakukan pohon willow? Li Yun bertanya dengan curiga. Qin Fei Yang tersenyum dan memandang Ning Ming He. Kamu juga harus memiliki api alkimia. Ning Ming He ragu-ragu sejenak dan menganggup. Saya memilikinya. Saya bertanya-tanya mengapa Tuhan muda menanyakan hal ini. Qin Fei Yang berkata, Kelas berapa? Kelas delapan. Kata Ning Ming He. Berikan padaku. Qin Fei Yang mengulurkan tangannya. Ini ekspresi Ning Ming He membeku. Namun pada akhirnya, dia tetap menyerahkan api alkimia. Api alkimia ini, yang dia tempatkan di lautan kesadarannya, berukuran sebesar kepalan tangan dan memancarkan aura yang sebanding dengan kaisar tempur. Hapus kontrak darahnya. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Tuhan muda, saya telah memberikan semua yang saya miliki. Sekarang, hanya api alkimia yang tersisa. Tidak bisakah Anda meninggalkannya untuk saya? Ning Ming He tiba-tiba menjadi cemas. Qin Fei Yang berkata, Api alkimia ini lebih berharga di tanganku. Api alkimia kelas delapan, tidak peduli siapa yang memilikinya, sangat berharga. Ning Ming He berkata dengan sedih. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap saat dia berkata, Apakah kamu ingat apa yang aku katakan? Anda harus bekerja dengan baik untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan kembali Divine Phoenix Sabre. Ning Ming He hampir menangis. Dia tanpa daya menghapus kontrak darahnya. Li Yun bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Qin, Apakah kamu juga seorang alkemis? Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Ning Ming He dan Li Yun saling memandang dengan heran. Li Yun bertanya lagi, Berapa tingkat kekuatan batinmu? Tingkat 45. Qin Fei Yang menatap api alkimia di tangannya dan menjawab tanpa berpikir. Tingkat 45. Tidak buruk. Keduanya mengangguk. Hem. Kekuatan spiritual level 45 disebut lumayan. Qin Fei Yang tercengang. Dia menatap mereka berdua dengan kaget. Apakah ada seseorang di Liga Fangu dan Istana Fengtian yang memiliki kekuatan batin lebih tinggi darinya? Tunggu. Tingkat 45. Ning Ming He dan Li Yun juga bereaksi dan memandang Qin Fei Yang dengan kaget. Apakah mereka salah dengar? Itu sebenarnya kekuatan batin level 45. Melihat perubahan mendadak pada ekspresi mereka, Qin Fei Yang mengerti. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mematikan api alkimia, mengambil cangkir teh, dan terus minum teh. Tuan muda, apakah Anda yakin tidak melakukan kesalahan? Ning Ming He bertanya. Tidak. Saya mengujinya terakhir kali di menara utama. Kata Qin Fei Yang. Ini. Napas mereka berdua menjadi cepat. Li Yun segera mengeluarkan batu roh dan berkata, bisakah kamu mengujinya lagi? Apakah ini perlu? Qin Fei Yang ragu. Ya. Keduanya mengangguk pada saat bersamaan. Baiklah, aku akan memuaskan rasa penasaranmu. Qin Fei Yang tersenyum, meraih batu roh dan memasuki kondisi meditasi. Berdengung. Secepatnya, batu roh mulai bergetar. Tidak jauh. Ketika orang-orang yang sibuk melihat pemandangan ini, mereka semua menoleh dengan rasa ingin tahu. Namun secara bertahap, keingin tahuan semua orang digantikan oleh keterkejutan. Termasuk Su Ge Ming Yang. Ekspresi Ning Yi Yang, Ning Yi Feng, Zhao Simeng, dan Li Chang bahkan lebih dilebih-lebihkan. Tingkat 30. Tingkat 40. Tingkat 45. Itu sebenarnya adalah kekuatan batin level 45. Kebaikan. Apakah ini mimpi? Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka-mereka melihat seseorang dengan kekuatan batin yang begitu tinggi. Ning Ming He dan Li Yun juga tercengang. Ternyata itu benar. Sungguh membuat iri karena bakat kultifasinya begitu luar biasa. Bahkan jalur alkimia surgawi pun sangat menakutkan. 1628. Alun-alun menjadi sunyi senyap. Semua orang sangat terkejut dengan kekuatan mental Qin Fei Yang. Tingkat 45. Sepertinya ini hanya bisa dijelaskan dengan kata, tidak normal. Desir. Tiba-tiba. Pohon willow muncul begitu saja, berjalan cepat ke sisi Qin Fei Yang, dan membisikkan beberapa patah kata. Apa? Qin Fei Yang tiba-tiba bangkit, dan batu mental di tangannya hancur berkeping-keping. Hah. Semua orang terkejut. Apa yang membuat Qin Fei Yang kehilangan ketenangannya? Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam, Pernahkah Anda bertanya bagaimana mereka menghilang? Willow Tree berkata, Saya bertanya kepada binatang di dekatnya. Mereka mengatakan bahwa itu adalah ular piton raksasa. Itu pasti perbuatan penjaga. Bajingan ini, tidak ada habisnya. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang. Saudara Qin, Apa yang kamu bicarakan? Binatang apa? Li Yun bertanya dengan cemas. Qin Fei Yang berkata, Baru saja, Saya meminta Willow Tree untuk pergi ke Nether Hall, tetapi orang-orang di Nether Hall semuanya telah dipindahkan oleh ular piton raksasa. Semua ditransfer. Apa yang ingin dilakukan ular piton raksasa ini? Li Yun mengerutkan kening. Siapa tahu? Qin Fei Yang mencibir, memutar matanya, dan menatap Li Yun sambil tersenyum, Mari kita diskusikan sesuatu. Apa itu? Li Yun memandangnya dengan waspada. Aku tidak akan mengambilnya dengan paksa. Mengapa kamu melindungiku? Qin Fei Yang memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, Saya juga membutuhkan sekelompok pil api kelas 8. Li Yun tertegun dan tersenyum pahit. Benar saja, dia tidak bisa lepas dari nasib dieksploitasi. Oke. Itu hanya sekumpulan pil api. Aku akan memberikannya padamu. Chang'er, berikan aku pil apinya. Li Yun berkata dengan keras. Dia berterus terang dan tidak bertele-tele. Qin Fei Yang juga semakin menyukai orang ini. Li Chang berlari dengan api alkemiknya. Li Yun melihat api pil dan tidak bisa menahan perasaan sakit hatinya. Dia berkata tanpa daya, berikan pil api itu kepada paman kinmu. Untuk dia. Lalu apa yang kita gunakan? Li Chang mengerutkan kening. Li Yun melambaikan tangannya dan berkata, Kami masih memiliki api alkimia peringkat 6 dan peringkat 7. Itu tidak menjadi masalah. Benar-benar bandit. Li Chang mendengus dalam hati, tapi dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat di permukaan. Dia menyerahkan api alkimia kepada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang meraihnya di tangannya. Li Yun juga segera menghapus kontrak darah di dalamnya. Ning Ming He bertanya dengan curiga, Tuan muda, mengapa Anda membutuhkan dua pil api kelas 8? Kamu akan segera tahu. Qin Fei Yang tersenyum. Suara mendesing. Di sampingnya, dua api alkimia lagi muncul. Salah satunya adalah Nether Devil Flame. Nyala api lainnya milik pagoda utama. Li Yun memandang Nether Devil Flame dan mengerutkan kening, Bukankah kamu sudah memiliki api alkimia kelas 8? Mengapa kamu masih menginginkan api kami? Lihat saja dengan tenang. Qin Fei Yang tersenyum, meletakkan Qing He yang dimanjakan di atas meja di depannya, lalu mematikan api alkimia Ning Ming He. Melihat tiga api alkimia kelas 8, Nether Devil Flame segera menerkamnya seolah-olah telah melihat tiga kue lesat. Ini. Semua orang terkejut. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang sekali lagi? Api Iblis Nether menelan tiga api alkimia kelas 8 di depan mereka. Ledakan. Setelah itu, Api Iblis Nether mengeluarkan aura yang menakutkan. Itu mencakup segala arah. Dan seluruh kota langsung berubah menjadi tungku besar. Rumah-rumah, jalan-jalan, dan alun-alun semuanya mencair. Mata Qin Fei Yang juga bergetar, dia bangkit dan menatap Nether Devil Flame dengan penuh semangat. Karena aura yang dipancarkan oleh Nether Devil Flame saat ini adalah kekuatan suci. Dengan kata lain, Nether Devil Flame telah berhasil dipromosikan ke kelas 9. Menurut level yang sesuai, kelas 9 sudah sebanding dengan keberadaan Dewa Palsu. Ayah, selamatkan aku secepatnya. Li Chang tiba-tiba berteriak. Pakaian di tubuhnya tiba-tiba terbakar, rambutnya juga terbakar, kulitnya juga terbakar parah, dan darah mengalir keluar dari tubuhnya. Dia hanya seorang kaisar perang bintang 6, jadi dia secara alami tidak bisa menahan suhu setinggi ini. Ning Yi Feng dan Zhao Simeng berada dalam situasi yang sama dengannya. Melihat ini, Qin Fei yang buru-buru mengendalikan Nether Devil Flame untuk menurunkan suhu. Pada saat ini, suhu di sini perlahan menjadi dingin. Li Chang dan dua lainnya juga dengan cepat mengeluarkan pil penyembuh dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Melihat Nether Devil Flame, wajah mereka penuh ketakutan. Melihat mereka bertiga keluar dari bahaya, Li Yuan dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Kemudian, semua orang memandang Nether Devil Flame secara bersamaan, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Qin Fei yang memandang Ning Ming He dan berkata sambil tersenyum, Sudah kubilang, api alkimia akan lebih berharga di tanganku. Ning Ming He berkata, Apa yang terjadi? Qin Fei yang mengulurkan lengannya dan merentangkan kelima jarinya. Api iblis neder mendarat di telapak tangannya dan tertawa, namanya api iblis neder, ia dapat melahap api alkimia lainnya dan meningkatkan nilainya. Apa? Sebenarnya ada api alkimia? Semua orang terkejut. Qin Fei yang berkata, Sekarang, saya sudah naik ke kelas sembilan, saya seharusnya bisa menyempurnakan pil dengan delapan urat pil. Delapan urat pil. Sekali lagi, penonton sangat terguncang. Tetapi, Qin Fei yang tiba-tiba mengerutkan kening lagi. Tapi apa? Semua orang memandangnya dengan curiga. Qin Fei yang berpikir, Api iblis neder telah berubah menjadi api ilahi, dapatkah tungku pil saya saat ini menahan pembakarannya? Ini. Ning Ming He ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Ini sangat sulit untuk dikatakan. Saya akan mencobanya. Qin Fei yang segera memasuki kastil dan berjalan ke depan tungku pil. Fatso dan yang lainnya sudah keluar dari objek dewa spasial Ling Yun Fei. Pada saat ini, mereka semua melihat ke arah Qin Fei yang, mata mereka penuh dengan antisipasi. Apakah kamu yakin ingin mencoba? Ini mungkin menghancurkan tungku pil. Dan Wang Cai awalnya bersiap untuk memurnikan pil, tetapi melihat kedatangan Qin Fei yang, dia segera mundur ke samping dan bertanya. Jika hancur, biarlah. Kata Qin Fei yang, menghidupkan kembali api iblis nether. Pada akhirnya, dalam waktu kurang dari tiga napas, tungku pil di depannya meleleh. Qin Fei yang tersenyum pahit, menatap dan Wang Cai dan berkata, Sepertinya saya harus menemukan tungku pil kelas sembilan. Dan Wang Cai berkata, tungku pil kelas sembilan sudah dianggap setengah artefak dewa, tidak mudah menemukannya. Qin Fei yang menunduk dan bergumam pada dirinya sendiri. Fatih bertanya, Bos, apakah nether demonic flame ini perlu ditingkatkan satu tingkat lagi sebelum bisa dianggap sebagai api ilahi yang sebenarnya. N. Tetapi pil api kelas sembilan tidak mudah ditemukan. Belum lagi tiga kelompok pil api kelas sembilan. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, meninggalkan kastil sendirian. Bagaimana itu? Willow Tri dan yang lainnya memandangnya. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya, memandang Ning Minghe dan Li Yun, dan berkata, Apakah Anda memiliki api pil kelas sembilan dan tungku pil kelas sembilan? Keduanya menggelengkan kepala. Qin Fei yang berkata, Kalau begitu, tahukah Anda di mana letaknya? Sulit untuk mengatakannya. Mungkin itu keajaiban, tapi itu tergantung apakah kamu bisa menemukannya. Kata Li Yun. Lupakan saja, kita akan membicarakannya nanti. Qin Fei yang tersenyum, melihat daging ular di dalam panci, dan berkata, Mau tidak mau aku ingin mencicipinya dulu. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan meraihnya di udara. Sepotong daging ular terbang keluar dari panci besar dan melayang di depannya. Melihat ini, Zhao Tai Lai segera memasang penghalang kekuatan suci untuk melindungi Li Chang dan dua lainnya. Jangan gugup. Aku bisa mengontrol suhu api iblis nether sesuai keinginanku, dan itu tidak akan menyakiti mereka lagi. Qin Fei yang tersenyum tipis, mengeluarkan nether devil flame, meletakkannya di bawah daging ular, dan dengan cepat pulih. Namun, daging dewa ular piton raksasa berada di luar imajinasi. Setelah seratus napas penuh, tidak ada minyak yang mengalir. Bagaimanapun, ini adalah eksistensi setingkat dewa perang. Meskipun nether devil flame telah ditingkatkan ke tingkat sembilan, itu masih bukan api ilahi yang sebenarnya, bagaimana bisa dimasak dengan mudah. Kata Li Yun. Qin Fei yang mengangguk. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setengah jam kemudian, daging ular itu akhirnya mulai mengalir. Gumpalan aroma daging tercium hingga membuat orang mengeluarkan air liur. Setengah jam kemudian, daging ular itu akhirnya matang, permukaannya berwarna kuning kemasan, aroma daging menyerbu hidung, membuat orang-orang yang hadir mau tidak mau menelan ludahnya. Siapa yang punya bumbu? Melihat semuanya hampir selesai, Qin Fei yang menatap semua orang dan bertanya sambil tersenyum. Aku. Zuge Mingyang diam-diam datang dan mengeluarkan selusin toples, yang berisi berbagai macam bumbu. Setelah Zuge Mingyang menaburkan bumbu ini satu per satu, aroma yang lebih memabukkan tiba-tiba tercium. Qin Fei yang juga tidak bisa menahan menelan ludahnya. Tapi saat dia mengeluarkan Changsue dan hendak memotongnya sesuai selera, Zuge Mingyang mengambil daging ular itu dan segera mundur. Qin Fei yang tertegun, wajahnya langsung menjadi gelap, dan berkata dengan marah, jika kamu ingin makan, apakah kamu tidak tahu cara memanggangnya sendiri? Ada makanan yang sudah jadi, kenapa aku memanggangnya sendiri, apakah ada yang salah dengan otakku? Cek, cek, cek. Rasa daging dewa ini sungguh enak. Zuge Mingyang memutar matanya ke arah Qin Fei yang, lalu duduk di tanah tanpa mempedulikan citranya, dan mulai mengunyahnya dengan wajah penuh kenikmatan. Pembuluh darah Qin Fei yang menyembul. Dia telah memanggang potongan daging ular ini selama satu jam penuh, tapi dia bahkan tidak sempat mencicipinya. Itu terlalu berlebihan. Li Yun tertawa, pokoknya, masih banyak, ayo terus memanggang. Qin Fei yang memelototi Zuge Mingyang, lalu menatap Li Chang dan berkata, pergi dan dapatkan lebih banyak. Apakah sup ularnya masih direbus? Li Chang bertanya. Tentu saja. Kata Qin Fei yang. Sebagai akibat, Li Chang mengambil hampir setengah dari daging ular dan memanggangnya untuk Qin Fei yang. Separuh lainnya langsung direbus. Daging dewa mengandung energi yang sangat menakutkan. Itu bermanfaat bagi siapapun yang berada di bawah level dewa perang. Dewa palsu bisa menguatkan tubuh. Kaisar perang, serta mereka yang berada di bawah kaisar perang, tidak hanya dapat memperkuat tubuh, tetapi juga dapat meningkatkan budidaya mereka. Misalnya, setelah Li Chang, Zhao Simeng, dan Ning Yifeng selesai makan daging ular, sejumlah besar energi akan meledakkan tubuh mereka. Ketika Qin Fei yang melihat pemandangan ini, dia buru-buru berkata, energi yang terkandung dalam daging dewa bahkan lebih besar dari yang saya bayangkan. Apakah ada orang yang memiliki kekuatan dewa palsu yang mirip dengan kekuatan es? Bantu mereka menenangkan diri dan membubarkan diri energi. Aku akan melakukannya. Istri Li Yun maju selangkah, menggulung mereka bertiga, dan terbang ke langit. Kemudian, dengan lambayan tangannya, gelombang kekuatan dewa palsu muncul, dan ruang di sekitar Li Chang dan dua lainnya segera mengembun menjadi potongan es, menjebak mereka bertiga. Zhao Tai Lai, Ning Ming He, dan Li Yun semuanya sangat gugup. Akhirnya, ketiganya menerima manfaat besar, dan budidaya mereka melonjak empat alam kecil, langsung melangkah ke puncak alam kaisar perang bintang sembilan. Ini, Qin Fei yang tercengang. Di masa lalu, dia juga pernah makan daging dewa. Itu adalah singa suci. Tetapi pada saat itu, dia baru saja menerobos dari santo perang bintang enam ke puncak alam kaisar perang bintang tujuh, dan itu bahkan tidak memungkinkan dia untuk menerobos dua alam kecil. Seseorang harus mengetahuinya. Saat itu, dia masih berada di alam bijak perang. Tapi sekarang, Li Chang dan dua lainnya semuanya adalah kaisar perang, tetapi mereka masih bisa terbang di empat alam kecil. Jelas sekali, ular piton raksasa itu berkali-kali lebih kuat dari singa suci. 1629 Ayah ibu, apakah kita benar-benar telah mencapai puncak alam kaisar tempur bintang sembilan? Mereka bertiga keluar dari es. Aura mereka melonjak, tetapi wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa kultivasi seseorang dapat membuat terobosan sebesar itu. Itu benar. Li Yun dan istrinya, Ning Minghe, dan Zhao Tai Lai mengangguk. Mereka bertiga sangat gembira. Mereka telah menerobos dari alam kaisar tempur bintang enam ke puncak alam kaisar tempur bintang sembilan. Ini seperti mimpi. Jadi bagaimana jika kamu berada di puncak alam kaisar tempur bintang sembilan? Membunuhmu hanyalah masalah menggerakkan jariku. Suara menghina tiba-tiba terdengar. Semua orang mengangkat alis dan menoleh untuk melihat Suge Mingyang. Mereka melihatnya memakan daging panggang dengan kepala menunduk dan wajahnya dipenuhi rasa jijik. Zhao Simeng mendengus, Kamu adalah dewa palsu dan kami hanyalah kaisar tempur. Tentu saja kamu berhak mengatakan itu. Bahkan orang tuamu pun menjadi sampah di hadapanku, apalagi kamu. Suge Mingyang berkata dengan acuh tak acuh. Wajah Zhao Tai Lai dan yang lainnya langsung dipenuhi amarah. Kamu tidak yakin? Suge Mingyang menyeringai dan menatap mereka. Dia berkata dengan nada menghina, Datanglah padaku bersama-sama. Jika kamu bahkan bisa melukai sehelai rambutku pun, Kamu akan menang. Arogan. Lancang. Beberapa dari mereka sangat marah. Aku sangat sombong. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Mata Suge Mingyang dipenuhi dengan provokasi. Li Chang berkata dengan marah, Jika kamu memiliki kemampuan, Tekan kultifasimu ke tingkat yang sama dengan milikku dan tantang aku satu lawan satu. Diam. Qin Fei yang mengangkat alisnya dan berkata. Li Chang berkata dengan tidak senang, Paman Qin, apakah kamu akan membiarkan dia bersikap sombong? Bisakah kamu tidak memanggilku Paman? Qin Fei yang memandang Li Chang tanpa daya dan berkata, Dia berhak untuk sombong. Karena meskipun dia menekan kultifasinya ke alam kaisar tempur bintang delapan atau tujuh, Kamu masih akan dianiaya. Li Chang terkejut. Apakah dia sekuat itu? Saudara Qin masih cukup jeli. Suge Mingyang tersenyum mengejek. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan mengunyah daging panggang di tangannya. Li Chang melirik Suge Mingyang dengan kilatan dingin di matanya. Wanita itu juga melirik Suge Mingyang. Dia memandang Li Chang dan berkata, Chang'er, kenapa kamu tidak berterima kasih pada Paman Qin? Jika bukan karena dia, kamu tidak akan bisa memperoleh kekayaan sebesar itu. Li Chang dengan cepat terbang ke depan Qin Fei yang dan menangkupkan tangannya. Terima kasih, Paman Qin. Mengapa ini menjadi semakin lancar? Qin Fei yang terdiam. Uhuk-uhuk. Si Meng, Yi Feng, turunlah juga. Ucapkan terima kasih pada Tuan Muda dengan baik. Kata Ning Minghe. Jangan. Aku sangat khawatir nanti aku akan punya keponakan lagi. Qin Fei yang buru-buru melambaikan tangannya. Masih ada sedikit rasa terima kasih di hati Zhao Simeng, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Qin Fei yang, tiba-tiba rasa terima kasih itu menghilang. Dia dengan marah berkata, Siapa yang ingin menjadi keponakanmu? Jangan manfaatkan kami. Ekspresi Zhao Tai Lai berubah, dan berteriak, Si Meng, jangan kasar, jangan lupakan identitasmu saat ini, kamu adalah bawahan Tuan Muda. Mata Zhao Simeng langsung memerah karena dianiaya. Zhao Tai Lai mengabaikannya dan buru-buru menatap Qin Fei yang, memohon, Tuan Muda, harap tenang, bawahan ini pasti akan mendisiplinkannya di masa depan. Aku tidak marah, apa yang membuatmu gugup? Kata Qin Fei Yang. Zhao Tai Lai menghela nafas lega. Baiklah, ayo lanjutkan dengan sup ularnya. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan melirik barbecue di depannya. Ada juga antisipasi di matanya. Kemudian, dia mengeluarkan Chang Sui, memotongnya kecil-kecil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Aroma daging yang kuat segera menyelimuti seluruh tubuhnya. Lebih-lebih lagi, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi dalam daging dewa dengan cepat melonjak ke anggota tubuh dan tulangnya. Semua orang memandang Qin Fei Yang. Li Chang dan dua lainnya telah menembus empat alam kecil berturut-turut. Qin Fei Yang pasti bisa melakukannya juga. Saat potongan daging panggang terus-menerus dimasukkan ke dalam mulutnya, energinya menjadi semakin menakutkan. Itu seperti semburan binatang buas, mengamuk di sekujur tubuhnya. Pada akhirnya, dia memakan sepotong besar daging dewa. Energinya tidak bisa lagi dikendalikan dan keluar dari tubuhnya. Dia segera naik ke udara, berdiri di kehampaan, menutup matanya, dan memurnikan energinya. Li Yun berteriak, nyonya, cepat. Wanita itu melambaikan tangannya, dan angin serta embun beku tiba-tiba muncul di kehampaan. Lingkungan Qin Fei Yang dengan cepat membentuk bongkahan es. Waktu berlalu nafas demi nafas. Ledakan. Tiba-tiba, aura Qin Fei Yang melonjak, langsung menembus belenggu dan menyerang kaisar tempur bintang tujuh. Tapi itu tidak berhenti. Itu masih melonjak. Lebih dari sepuluh nafas kemudian. Kultifasinya sekali lagi berhasil menembus kaisar tempur bintang delapan. Namun, setelah menerobos ke kaisar tempur bintang delapan, auranya yang melonjak tiba-tiba berhenti. Itu dia. Semua orang tercengang. Ini terlalu aneh. Li Chang dan dua lainnya telah menembus empat alam kecil. Mengapa Qin Fei Yang hanya menerobos dua alam kecil? Dengan sedikit retakan, esnya pecah. Qin Fei Yang mengibaskan pecahan es di tubuhnya, wajahnya penuh kegembiraan. Mengapa kamu begitu bahagia karena berhasil menembus dua alam lebih sedikit dari Li Chang dan dua alam lainnya? Seseorang bingung. Tentu saja aku senang. Karena saya tidak menyangka akan mendapat terobosan sejak awal. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Tidak menyangka. Apa maksudmu? Semua orang bingung. Daging dewa itu seperti obat mujarab. Efeknya sangat bagus saat pertama kali dimakan. Kali kedua dan ketiga, efeknya secara bertahap akan melemah. Dan saya sudah makan daging dewa sebelumnya. Qin Fei Yang mendarat di alun-alun dan berkata sambil tersenyum. Apa? Kamu pernah makan daging dewa sebelumnya? Semua orang tercengang. Jadi, bisa menembus dua alam kecil itu sudah menjadi kejutan bagiku. Tentu saja aku senang. Wajah Qin Fei Yang merosot ketika dia mengatakan ini. Dia berkata, ini menunjukkan bahwa kekuatan ular piton raksasa itu jauh lebih mengerikan dari yang kita duga. Hati semua orang tenggelam ketika mendengar ini. Ia telah memakan daging dewa sebelumnya, namun masih memiliki efek yang bagus. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan ular piton raksasa itu tidak biasa. Kenapa kamu begitu gugup? Dengan adanya Chang Sui, tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak dapat mengancam kita. Li Yun tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Itu benar. Semua orang mengangguk. Qin Fei Yang berkata, kita tidak bisa terlalu bergantung pada Chang Sui. Saudara Qin, situasi kami berbeda dengan situasi Anda. Kamu dapat terus berkultivasi dan menerobos ke alam dewa perang dan melampaui ular piton raksasa. Tapi kita tidak bisa meninggalkan alam kura-kura hitam. Alam dewa palsu sudah menjadi puncaknya. Jadi kita hanya bisa mengandalkan objek eksternal. Li Yun menghela nafas. Ya. Yang lainnya dari istana Feng Tian mengangguk. Mereka tidak tahu bahwa Qin Fei Yang telah menguasai metode untuk memecahkan tanda iblis. Jika mereka mengetahuinya, mereka pasti tidak akan berpikir demikian. Karena begitu tanda iblis dihilangkan dan mereka meninggalkan alam kura-kura hitam, kekuatan hukum akan kehilangan pengaruhnya. Budidaya mereka juga akan berhasil. Willow Tree memandang orang-orang dari istana Feng Tian dan berkata, Tuan muda, Li Yun adalah orang baik. Apakah Anda benar-benar tidak akan membantu mereka? Qin Fei Yang berkata, itu tergantung pada situasinya. Jika ada cukup banyak binatang dewa di alam dewa palsu di alam kura-kura hitam, bukan tidak mungkin untuk membantu mereka. Pohon Willow mengangguk. Qin Fei Yang mengumpulkan pikirannya. Dia melambaikan tangannya. Fatso dan yang lainnya, serta serigala bermata putih dan binatang buas lainnya, muncul satu demi satu. Begitu orang-orang ini muncul, kecuali wanita seperti Lu Hong dan Luo Qingzu, mereka semua dengan ganasnya menerkam barbecue seperti bandit. Mereka berada di dalam kastil dan dapat dengan jelas mendengar segala sesuatu di luar, jadi mereka telah menunggu lama dengan tidak sabar. Lu Zheng mencengkram sepotong barbecue dengan erat dan menatap ke arah serigala bermata putih yang agresif. Dia meraung, Anak serigala, jangan merebutnya dariku, oke. Maaf, aku tidak memperhatikanmu. Serigala bermata putih tersenyum malu. Aku berdiri di sini sendirian, bagaimana mungkin kamu tidak memperhatikanku? Apakah menurutmu aku bodoh? Lu Zheng mendengus dingin, berbalik dan berlari ke sisi Lu Hong. Dia tersenyum dan berkata, Hong, er, kelompok bandit ini terlalu menakutkan. Cobalah dengan cepat. Bagaimana dengan kita? Luo Qingzu, ratu hantu, dan nona pavilion naga phoenix berdiri di samping dan menatap lurus ke arah Lu Zheng. Ambil sendiri. Lu Zheng melambaikan tangannya dan bahkan tidak melihat ke arah gadis-gadis itu. Dia hanya memperhatikan Lu Hong. Lu Zheng, kamu bertindak terlalu jauh. Kami semua wanita seperti Lu Hong. Bagaimana kamu bisa memperlakukan kami secara berbeda? Nona pavilion naga phoenix berkata dengan tidak senang. Lu Zheng menatap gadis-gadis itu dan mengatakan sesuatu yang membuat mereka marah setengah mati. Apakah kamu sangat mengenalku? Apakah kamu sedang mencari pemukulan? Nona pavilion naga phoenix menegur dengan marah. He he. Jika kamu ingin memukulku, aku tidak akan memberimu kesempatan. Di dunia ini, hanya Honger yang memiliki kualifikasi untuk memukulku. Lu Zheng menyeringai dan berkata, terlihat seperti bajingan. Bah. Siapa yang ingin memukulmu? Tidak seperti laki-laki. Semua gadis menunjukkan ekspresi jijik. Lu Hong, yang berada di samping, sudah tersipu. Ah. Mengaum. Tidak lama kemudian, Wolf King, Phat So, dan yang lainnya mulai meratap seperti hantu dan melolong seperti serigala. Satu demi satu, mereka bergegas ke langit. Wajah mereka memerah, seperti besi solder yang membara. Semua pori-pori di tubuh mereka mengeluarkan udara, dan energi tak terbatas dengan gila-gilaan merobek tubuh mereka. Ling Yunfei, panggil Li Jian, Scorpion King, dan yang lainnya keluar. Meskipun mereka semua telah mencapai alam puncak, dan daging dewa tidak membantu budidaya mereka, itu masih dapat melemahkan tubuh mereka. Qin Feiyang memandang Qin Feiyang dan berkata, Oke, Ling Yunfei, yang sedang mengunyah daging dewa, menjawab dengan samar. Dengan lambayan tangannya, Li Jian, Raja Kalajengking, dan binatang buas lainnya tiba-tiba muncul dari udara. Apa yang sedang terjadi? Melihat pemandangan di depan mereka, Li Jian dan binatang lainnya saling memandang. Mereka telah berada di benda ilahi spasial Ling Yunfei, berkonsentrasi untuk memahami makna mendalam menjadi dewa, jadi mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar. Bahkan banyak hal yang tidak mereka ketahui. Qin Feiyang tersenyum dan berkata, Daging ilahi, Pergi dan cicipi. Daging dewa. Mata skorpion king dan binatang lainnya berbinar. Wajah Li Jian dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana mungkin ada daging dewa? Dia menoleh untuk melihat Qin Feiyang dan berkata dengan heran, Tuan muda, Anda membunuh binatang dewa. Tidak. Itu hanya ekor. Ekor penjaga keajaiban. Kata Qin Feiyang. Jadi begitu. Li Jian mengangguk. Tentu saja dia tahu tentang penjaga keajaiban. Ketika Qin Feiyang bertarung dengan mutianyang terakhir kali dan penjaga keajaiban muncul, Dia belum secara resmi mengasingkan diri. Maka daging dewa ini benar-benar tidak boleh dilewatkan. Li Jian tersenyum dan maju untuk mengambil sepotong daging panggang. Dia kembali ke Qin Feiyang dan berkata sambil tersenyum, Mampu makan sepotong daging dewa penjaga keajaiban akhirnya akan memberiku sesuatu Untuk dipamerkan kepada keturunanku di masa depan. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Li Jian menghela nafas lagi dan berkata, Seandainya Zhou Zeng tidak mati. Senyuman Qin Feiyang juga menghilang. Dia menepuk bahu Li Jian dan berkata, Saya yakin kamu masih hidup adalah penghiburan terbaik baginya. 1630 Gemuruh Jauh tinggi di langit. Tingkat kultivasi setiap orang melonjak dalam sekejap. Tapi seperti Qin Feiyang, Mereka hanya melonjak dua alam kecil. Namun, Lu Zheng melonjak empat alam kecil berturut-turut. Ini berarti dia belum pernah makan daging dewa sebelumnya. Dia telah berkultivasi ke tingkat Kaisar Perang Bintang Empat, Jadi sekarang tingkat budidayanya langsung menyusul Qin Feiyang. Kekuatan setiap orang meningkat pesat, Yang tentu saja merupakan hal yang mengembirakan. Selain itu, Semua orang telah berkultivasi dalam pengasingan dan sudah lama tidak bersantai. Jadi mereka mengambil kesempatan ini untuk memanjakan diri mereka sendiri. Sepanjang malam, Semua orang berpesta. Mereka tidak tahu berapa toples anggur yang telah mereka minum. Tapi Qin Feiyang tidak menyentuh setetes anggur pun. Pertama, Dia tidak suka minum. Kedua, Dia harus waspada terhadap serangan diam-diam penjaga. Tapi setelah sepanjang malam, Penjaga tidak muncul, Seolah-olah dia sudah menyerah untuk membalas dendam pada Qin Feiyang. Dini hari berikutnya. Pesta berakhir. Ling Yunfei dan yang lainnya memasuki kastil satu demi satu dan mulai berkultivasi. Li Chang dan dua lainnya menerobos ke alam puncak. Sebagai orang tua mereka, Li Yun dan yang lainnya juga mulai menjelaskan kepada mereka arti mendalam menjadi dewa. Qin Feiyang mendengarkan sebentar. Penjelasan mereka mirip dengan apa yang dikatakan Penatua Qin dan kakek kedua. Baginya, Itu tidak terlalu berarti. Kemudian, Dia berbalik dan berjalan ke Kuali. Tuan muda Qin. Penatua kedua istana Feng Tian sedang menghidupkan kembali sekelompok pil api kelas tujuh. Dasar Kuali sudah berwarna merah, Dan air di dalam Kuali sudah lama mendidih. Melihat Qin Feiyang datang, Tetua kedua mengangkat kepalanya dan tersenyum. Ya. Qin Feiyang menganggup dan bertanya, Apakah kamu juga seorang alkemis? Ya. Tetapi saya hanya memiliki kekuatan mental tingkat 15, Saya tidak bisa dibandingkan dengan Tuan muda Qin. Kata tetua kedua dengan malu. Kekuatan mental tingkat 15 sudah sangat langka. Qin Feiyang tertawa. Penatua kedua menggelengkan kepalanya dan berkata, Perbedaan 45, 15 tingkat sama dengan 30 tingkat. Tuan muda Qin, Saya benar-benar tidak tahu bagaimana seseorang dapat memiliki kekuatan mental yang begitu tinggi. Selalu ada orang yang lebih baik darimu. Hanya karena kamu tidak tahu bukan berarti itu tidak ada. Mungkin ada seseorang di dunia ini yang memiliki kekuatan spiritual lebih tinggi dariku. Kata Qin Feiyang. Jika master pagoda pertama masih hidup, Kekuatan spiritualnya pasti lebih tinggi daripada miliknya. Itu benar. Penatua kedua menganggup. Qin Feiyang tersenyum dan melihat kekuali itu lagi. Meski airnya sudah mendidih, Darah dewa di dalamnya belum memadat. Potongan daging dewa juga sangat segar, Seolah-olah baru saja dimasukkan ke dalam panci. Qin Feiyang tersenyum dan berkata, Sepertinya panci sup ini membutuhkan waktu setidaknya satu bulan untuk mendidih. Jika aku bisa menggunakan api iblis Netherworld untuk memurnikannya, Itu pasti tidak akan memakan waktu selama ini. Tapi wajan ini tidak tahan terhadap suhu tinggi dari Netherdevil Flame. Kata tetua kedua. Tidak perlu terburu-buru. Supnya harus dimasak perlahan agar lebih harum. Qin Feiyang tersenyum. Penatua kedua menganggup. Saudara Qin. Tuan muda. Saat ini, Li Yun dan Ning Minghe berjalan berdampingan menuju Qin Feiyang. Qin Feiyang menoleh dan berkata sambil tersenyum, Ada apa? En. Kami tiba-tiba memikirkan sesuatu yang tidak dapat kami pahami. Ayo pergi ke sana dan bicara. Nada suara Li Yun agak rendah saat dia menunjuk ke sudut kiri alun-alun. Qin Feiyang menganggup. Mereka bertiga berjalan ke tepi alun-alun. Qin Feiyang berkata, Apa sebenarnya yang tidak dapat kamu pahami? Ini tentang penjaga. Meskipun penjaga takut pada Chang Sui, Dia punya cara lain. Misalnya, Ia dapat mengirim kita keluar dari alam kura-kura hitam. Setelah kita meninggalkan alam kura-kura hitam, Kita bahkan tidak perlu melakukan apapun. Setelah tiga bulan berlalu, Kita akan mati di bawah tanda iblis. Atau, Itu bisa mengirimmu keluar dari alam kura-kura hitam sendirian. Tanpa bantuanmu, Kami seperti anak domba yang menunggu untuk disembeli di depannya. Tapi itu tidak berhasil. Mengapa ia membiarkan kita sendirian? Li Yun dan Li Yun mengerutkan kening. Qin Feiyang tidak bisa menahan alisnya ketika mendengar ini. Tiba-tiba, Zuge Mingyang muncul di samping mereka bertiga seperti hantu Dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Apa yang kalian bicarakan? Mengapa kamu menyelinap ke sana kemari? Li Yun berkata dengan jijik, Itu tidak ada hubungannya denganmu. Pergi. Apakah kamu yakin ingin aku pergi? Kamu harus tahu bahwa aku sudah berada di sisinya cukup lama. Aku tahu banyak hal. Zuge Mingyang menggoda. Li Yun berkata, Kalau begitu katakan padaku, Kemana perginya orang-orang dari Kerajaan Matahari Surgawi dan Ola Neder? Aku tidak tahu. Zuge Mingyang menggelengkan kepalanya. Li Yun berkata dengan marah, Lalu mengapa kamu mengatakan bahwa kamu mengetahui banyak hal? Aku menanyakannya tentang ini, Tapi dia tidak menjawabnya. Namun, Itu mengatakan sesuatu yang sangat penting. Kata Zuge Mingyang. Bagaimana situasinya? Qin Fei Yang bertanya. Zuge Mingyang berkata sambil tersenyum, Kamu harus siap secara mental karena berita ini akan membuatmu gila. Naga api belum mati. Apa? Tubuh Qin Fei Yang bergetar dan dia berkata dengan marah, Bagaimana mungkin? Saya dengan jelas melihat fluktuasi kehidupannya menghilang dengan mata kepala saya sendiri. Ya. Jika tidak ada kecelakaan, Pasti mati. Namun, Ular piton raksasa membawa naga api untuk menemukan orang yang lebih kuat. Orang inilah yang menyelamatkannya. Kata Zuge Mingyang. Orang seperti apa? Pencipta keajaiban. Kata Qin Fei Yang. Menurut ular piton raksasa, Dia bukanlah pencipta keajaiban, Tapi dia hampir sama. Dikatakan juga bahwa orang ini sangat tertarik padamu dan secara eksplisit memintanya untuk tidak membunuhmu. Zuge Mingyang berkata sambil tersenyum. Tertarik padaku. Qin Fei Yang tertegun dan bertanya dengan bingung, Apakah saya mengenalnya? Aku tidak tahu. Tapi menurut perkataan ular piton raksasa, Orang ini memang sangat kuat. Karena hanya dia yang bisa menghilangkan tanda iblis itu. Dan ular piton raksasa juga mengatakan bahwa orang ini dapat mengendalikan keajaiban hukuman guntur. Kata Zuge Mingyang. Hukuman guntur. Mata Qin Fei Yang bergetar. Terakhir kali dia bertarung dengan naga api dan ular piton raksasa, Hukuman guntur muncul di akhir. Jika bukan karena Changsue dan kekuatan hukum kastil kuno, Dia akan mati di bawah hukuman guntur. Dengan kata lain. Sejak saat itu, Orang ini telah mengincarnya. Bukan penciptanya, Tapi hampir sama dengan penciptanya. Tidak ada ketegangan. Kekuatan orang ini pasti sangat tinggi. Bukanlah hal yang baik menjadi sasaran keberadaan yang begitu menakutkan. Ning Minghe dan Zuge Minghe bahkan lebih ketakutan. Dia tidak menyangka akan ada pukulan besar di reruntuhan ilahi, Bahkan lebih kuat dari ular raksasa. Sekarang mereka bertanya-tanya apakah mengikuti Qin Fei Yang itu benar atau salah. Tunggu. Tiba-tiba. Li Yun menatap Zuge Minghe dan berkata, Kamu baru saja mengatakan bahwa tanda iblis hanya bisa dihilangkan dengan pukulan besar itu. Ya. Inilah yang dikatakan ular piton raksasa itu sendiri. Zuge Minghe mengangguk. Li Yun berkata lagi, Ular piton raksasa itu tidak bisa disingkirkan. Itu benar. Zuge Minghe mengangguk lagi. Bukankah ini sama sekali tidak ada harapan? Jika ular piton raksasa itu bisa disingkirkan, Kita masih punya secerca harapan. Tapi pukulan besar itu bahkan lebih kuat dari ular piton raksasa, Bagaimana kita bisa mengalahkannya? Seru Li Yun, Wajahnya penuh keputus asaan. Ning Minghe tidak bisa menahan perasaan gugup, Dan diam-diam berkata, Tuan muda, apakah metode Anda benar-benar berhasil? Qin Fei Yang berkata, Saya belum mencobanya, Saya tidak tahu, Tapi saya yakin dia tidak akan berbohong kepada saya. Dia. Ning Minghe tertegun dan bertanya dengan curiga, Siapa dia? Kamu juga kenal dia. Ayo kita temui dia nanti. Kata Qin Fei Yang. Aku juga kenal dia. Ning Minghe bahkan lebih bingung. Qin Fei Yang memandang Zuge Mingyang dan berkata, Piton raksasa tidak dapat menghilangkan tanda iblis, Yang berarti orang-orang dari Kerajaan Matahari Surgawi Dan Istana Nether masih berada di dunia kura-kura hitam. Saya benar-benar tidak tahu tentang itu. Namun, dikatakan bahwa itu akan membawa orang-orang Dari Kerajaan Matahari Surgawi ke suatu tempat. Aku juga mengatakan tempat spesifiknya tadi, Tapi ular piton raksasa itu tidak memberitahuku. Tapi menurut tebakanku, Jika tempat ini bukan di dunia kura-kura hitam, Maka itu pasti dunia yang mirip dengan dunia kura-kura hitam. Kata Zuge Mingyang. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, Maksudmu, ada dunia kura-kura hitam kedua dalam keajaiban? Di sini, segalanya mungkin, bukan? Zuge Mingyang tertawa. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Saya hanya bisa memikirkan dua kemungkinan ini. Entah memang ada dunia kura-kura hitam kedua. Atau Mutianyang dan yang lainnya masih berada di dunia kura-kura hitam, Tapi itu terlalu tersembunyi dan kita tidak dapat menemukannya. Kata Zuge Mingyang. Qin Fei Yang mengamati area tersebut dan menggelengkan kepalanya. Tempat ini benar-benar membuatku pusing. Liu Mu, kemarilah sebentar. Suara mendesing. Pohon Willow melintas ke sisi Qin Fei Yang dan bertanya, Ada apa? Qin Fei Yang mengeluarkan Chang Sui dan berkata, Ini, Chang Sui. Tetap di sini dan hati-hati terhadap serangan diam-diam penjaga. Willow Tri mengajak Chang Sui dan bertanya, Bagaimana denganmu? Mata Qin Fei Yang berkedip dan berkata, Saya akan pergi ke lembah penyegel jiwa untuk memastikan sesuatu. Willow Tri buru-buru berkata, Kalau begitu berikan aku Chang Sui, Bagaimana jika penjaga menyerangmu? Aku punya kastilnya. Kastil itu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Selain itu, lembah penyegel jiwa ada di depan. Jika kamu mendengar keributan, Kamu bisa membawa orang untuk menyelamatkan kami. Kata Qin Fei Yang. Kita. Willow Tri tertegun dan bertanya dengan curiga, Siapa lagi yang pergi? Qin Fei Yang berkata, Ning Ming He. Li Yun berkata, Meskipun aku tidak tahu apa yang akan kamu lakukan, Aku akan pergi bersamamu. Zuge Ming Yang tersenyum dan berkata, Saya juga. Dengan kekuatan saya saat ini, Saya dapat membantu Anda. Qin Fei Yang melirik Zuge Ming Yang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Hanya Ning Ming He dan saya yang akan pergi. Kalian semua tetap di sini. Setelah itu, Dia memandang Ning Ming He dan berkata, Ayo pergi. Ning Ming He mengangguk. Dengan lambayan tangannya, Dia membawa Qin Fei Yang ke langit dan bergegas menuju lembah penyegel jiwa seperti kilat. Jika kamu tidak melepaskanku, Aku akan pergi dan melihatnya. Zuge Ming Yang mencibir dan hendak mengejar mereka. Jangan bergerak, atau aku akan membunuhmu. Tapi saat ini, Willow Tri meraih Chang Sui dan menaruhnya di leher Zuge Ming Yang. Melihat pemandangan ini, Zhao Tai Lai dan yang lainnya yang berkumpul di tengah alun-alun juga mengepung mereka. Apakah kamu yakin bisa membunuhku? Sudut mulut Zuge Ming Yang melengkung, Dan ada sedikit ejekan yang tidak bisa dihilangkan. Sebelum suaranya jatuh, Dia menghilang ke udara tanpa peringatan. Wajah pohon Willow berubah. Dia segera mengeluarkan kristal gambar dan mengirim pesan ke Qin Fei Yang. Tempat ini adalah dataran. Kota Ion terletak di tengah dataran, Dan lembah penyegel jiwa berada di ujung dataran. Oleh karena itu, Qin Fei Yang dan Ning Ming He hendak mencapai lembah penyegel jiwa. Berdengung. Kristal gambar tiba-tiba berdering. Qin Fei Yang mengeluarkan kristal gambar, Dan bayangan pohon Willow segera muncul. Dia berteriak, Tuan muda, Zuge Ming Yang mengikuti mereka. Hati-hati. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata, Saya tahu. Setelah itu, Dia mematikan kristal gambar, Berbalik dan mengamati kekosongan. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Berdengung. Tiba-tiba, Suara mendengung kristal gambar terdengar lagi. Tapi itu bukan kristal gambar Qin Fei Yang, Tapi milik Ning Ming He. Ning Ming He mengeluarkan kristal gambar dari tangannya. Seorang pria parubaya berpakaian hitam dengan cepat muncul di kehampaan. Orang ini tingginya sekitar 1,8 meter dan memiliki penampilan biasa. Dia hanyalah kaisar perang bintang 9. Itu kamu. Mengapa kamu mencariku? Ketika Ning Ming He melihat pria parubaya itu, Ekspresinya sedikit terkejut dan dia bertanya dengan curiga. Master aliansi, Sesuatu yang buruk telah terjadi. Baru saja, Seseorang mengirim pesan dari negeri iblis, Mengatakan bahwa gerbang batu negeri iblis telah menghilang. Pria parubaya itu berteriak. Gerbang batu apa? Ning Ming He bingung. Itu adalah pintu masuk ke alam kura-kura hitam. Kata pria parubaya itu. Apa? Pintu masuknya menghilang. Tatapan Ning Ming He bergetar, Dan dia meraung, Katakan lagi. Pintu masuknya telah menghilang. Kata pria parubaya itu. Ning Ming He seperti sambaran petir di tempat. Tubuh dan pikirannya bergetar, Dan pikirannya bergemuruh. Kin Fe yang juga sama. Wajahnya langsung menjadi pucat, Dan bahkan penglihatannya menjadi hitam. Terima kasih telah menonton!